Salallahu Rabbuna ala nuril mubil Masalah harus tinggal di sini Bayar aja ansurannya tiap bulan Bagaimana sikap kita menghadapi suami Karena kecurigaan kita kepada suami tentang Maksud tak ada titiknya ini Paksa menarik nafas kita dulu Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami Tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar Sehingga sering kelahi dalam Jangan makan isu Ibu saya sarankan jangan termakan isu Makanlah nasi Kalau ada orang mengadu Laki kau berselingkuh Ada kau nampak Tidak Tolong rekamkan Di hotel ini Carikan rekaman CCTV Setelah dapat bukti Duduk dia Kumpul Ini laki Ibu bawa wali ibu Wali ibu enam Ayah atau abang adik Abang ayah Adik ayah Kalau orang Minangkabau Ditambah lagi Nini mama Nini mama Datuk Kumpul semua Backing ibu kanan Wali kanan Nini mama Kiri Duduk Judul laki satu Kau kabarnya selingkuh Nggak ada Mana ada Ini rekaman Kau check in Dari mana kau dapat Bukan urusan kau Mau dibawa kemana hubungan ini Karena kalau ibu hanya isu Dia membantah Tak selesai Paham? Ada mahasiswa Waktu saya masih mengajar di UIN Mohon maaf Pak Ustadz Saya tak bisa masuk Kenapa kau tak masuk Ban saya bocor Allah tunjukkan Allah tunjukkan Kalau kita benar Keluar saya dari UIN Pas lampu merah simpang Kubang Nampak sayalah Perempuan megang pinggangnya Haa Langsung saya ambil Dari belakang video Kau kemarin kan Pak Ustadz datang Bocor Pak Ustadz Kepala utak kau bocor Ini Kalau ibu lurus Allah tunjukkan Banyak beribadah Tunjukkan Ya Allah Tunjukkan Ya Allah Tunjukkan Ya Allah Saya pernah pulang Saya pernah pulang Saya tengok Ustadz Ini diam saja Saya tanya Sakit Tidak Kenapa diam? Mimpi saya tak enak Terima kasih Apa mimpinya Nampak saya Ustadz berfoto Sama perempuan Baru saya ingat Waktu saya duduk Di pesawat Datang Pramugali Kalau yang Seperti sama saya Ustadz Andri Biasanya diusirnya Jangan 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 Orang Ini yang Ini tak berani Ini tak berani Kalau Ustadz Andri Berani Oh itu Jadi kalau ibu lurus Ditunjukkan Allah Apalah salah Pramugali Ibu potongan Tapi ditunjukkan Allah Jadi ibu Yang penting Ibu banyak Ibu ibadah Ditunjukkan Allah Apakah Pusar Bayi Boleh Disimpan Menurut Orang tua Bisa Dijadikan Obat Kalau anak Demam Banyak Obat Lain Karena Dia Bagian Badan Kita Ini Kalau Sudah Terlepas Dari Badan Kita Dia Jadi Najis Najis Kalau putus Jari Saya Masuk Dia Jadi Najis Maka Dia Mesti Ditanam Dikubur Anak Saya Lahir Hari-harinya Itu Ditanam Ditanam Dibuang Aja Tak usah Disimpan Jelas Apakah Sudah Sah Perceraian Saya Di Agama Islam Pak Ustadz Bila Suami Sudah Nikah Tanpa Persetujuan Selama Dia Tak Menjatuhkan Talak Sampai Hari Kiamat Kalian Tidak Bercerai Jelas Saya Tak Tahan Di Madu Pak Ustadz Gugat Dia Kepengadilan Agama Wahai Pak Hakim Aku Tak Tahan Pak Hakim Kata Hakim Kutengok Memang Kau Diteruskan Mati Togar Jadi Setujui Hakim Ibu Tahan Tawab Itu Sedang Tawab Itulah Hasil Mengupload Tawab Ini kan Ibadah Rukun Umroh Ada Lima Pertama Niat Kedua Tawab Ketiga Tawab Sari Keempat Tahan Lul Kelima Tartib Selama Ini Ambil Foto Foto Nanti Udah Habis Selesai Itu Barulah Upload Edit Video Dan Selain Jangan Sedang Ibadah Karena Kita Sedang Dalam Ibadah Bolehkah Perempuan Melaksanakan Sholat Jumat Boleh Boleh Apa Bunyi Dalilnya Jika Tak Boleh Apa Alasannya Perempuan Boleh Sholat Jumat Mana Dalilnya Perempuan Sholat Jumat Sahabat Nabi Nabi Diamkan Diamnya Itu Menunjukkan Boleh Makkah Perempuan Sholat Jumat Madinah Perempuan Sholat Jumat Di Mesir Perempuan Sholat Jumat Tapi Tidak Wajib Seandainya Diwajibkan Berat Kalau wajib Ibu Sholat Jumat Anak Menangis Nangis Laki Lebih Menangis Tak Makan Siap Allah Maha Kasih Maha Sayang Maka Laki Laki Saya Jujur Perempuan Sholat Sholat Balik Suami Apapun Jika Istri Belum Mandi Wajib Tak Boleh Mengerjakan Pekerjaan Rumah Terutama Memasak Perempuan Laki Laki Dia Wajib Mandi Kalau Dia Tak Bisa Mandi Karena Sesuatu Dia Berhuduk Kalau Dia Tak Bisa Berhuduk Dia Bertayam Dia Boleh Melakukan Aktifitas Apapun Selama Hadas Besar Tak Boleh Tujuh Tak Boleh Megang Quran Tak Boleh Bawa Quran Tak Boleh Baca Quran Tak Boleh Masuk Masjid Tak Boleh Etikah Tak Boleh Salat Tak Boleh Puasa Tak Boleh Tawaf Yang Lain Daripada Itu Hukumnya Bo Boleh Nama Kitabnya Al-Fiql-Islami Wajillah Uang Saya Dilarikan Orang Bagaimana Penjelasan Pak Ustadz Apa yang Saya Lakukan Pak Ustadz Yang Pertama Dicari Orang Ini Kok Bisa Dia Dapat Duit Ibu Dari Mana Kalau Dia Perempuan Mana Suaminya Kalau Dia Belum Punya Suami Dimana Ayah Mak Kan Ada Kenal Kan Tak Mungkin Kita Jumpa Tiba-tiba Aku Minyam Duit Langsung Kita Kasih Maka Dituntut Ke Keluarganya Dicari Didoakan Malam Solat Sunat Hajat Bacakan Yasin Engkau Yang Maha Kuasa Aku Bertawasul Kepada Engkau Barokat Surat Yasin Ini Lembutkan Hatinya Andai Dia Tak Membalikkan Balik Dengan Cara Yang Lain Mudah-mudahan Diselesaikan Allah Masalahnya InsyaAllah Bagaimana Dengan Harta Yang Didapat Dengan Cara Yang Tak Halal Apakah Kalau Dizakati Dia Berubah Menjadi Halal Tidak Duit Yang Dapat Dengan Cara Menipu Dengan Cara Riba Rentenir Lintah Darat Maka Duitnya Itu Jangan Diambil Jangan Dipakai Serahkan Semuanya Untuk Kepentingan Umum Untuk Bangun Masjid Untuk Pokoknya Jangan Dipakai Sama Sekali Saya Mau Tawbat Pak Ustaz Banyak Kali Duit Haram Jangan Dipakai Sama Sekali Dalilnya Mana Dalil Ayat Quran Dalil Ayat Quran Wa Amfi Berimfa Lah Min Tayyibat Dari Halal Halal Yang Baik Baik Saja Dalil Dari Hadis Yang Anak Ustaz In Allah Tawyibun Allah Maha Suci La Yakabalu Illa Tayyiban Allah Tidak Menerima Kecuali Yang Suci Suci Saja Yang Tak Suci Tak Diterima Allah Boleh Kita Mengingat Hari Lahir Dengan Aca Meriah Di Rumah Misalnya Makan Bersama Apa Salahnya Ngundang Orang Makan Mana Ada Doa Tolak Makan Yang Ada Tolak Tolak Bahlah Saya Kalau Ibu Undang Datang Saya Anda Tak Pernah Klaim Undang Saya Tadat Coba Undang Datang Saya Tapi Jangan Ada Acara Acara Yang Meniru Tradisi Orang Majusi Orang Majusi Itu Memintanya Kepada Api Jadi Dipejamkan Warta Waktu Mengembus Api Itu Apa Permintaan Mama Tadi Jadi Waktu Meminta Waktu Mengembus Api Itu Danya Sama Lakinya Mama Minta Apa Ada Waktu Menembus Api Kita Mintanya Kepada Allah Jadi Tetap Kenduri Habis Kenduri Itu Suruh Ustaz Samad Doa Ya Allah Berkahilah Umur Ibu Ini Ya Allah Sehatkanlah Badannya Tak ada Kita Nyembah Api Disitu Jelas Saya Punya Piu Tau Sudah Saya Minta Selama Tiga Kali Tapi Tak Juga Dibayarnya Terus Kalau Berjumpa Kayak Enggak Kenal Seharusnya Saya Gimana Pak Ustaz Laporkan Ke Polda Polda Jalan Subirman Kak Sanggo Polsek Polres Polres Kampar Paling Rendah Polsek Kecamatan Buat BAP Bahwa Dia Tak Bayar Bayar Utang Waktu Meminjam Oh Manisnya Semanis Diabetes Meletus Pas Giliran Membayarnya Jadi Saya Pernah Bertamu Rumah Orang Di Bogor Dia Tulis Dari Depan Rumah Itu Memberi Pinjaman Menambah Musuh Memberi Pinjaman Itu Katanya Menambah Maka Saya Kalau Datang Orang Minjam Duit Ustaz Minjam Saya Duit Ini Seratus Ribu Tak Usah Pinjam Bawalah Balik Aku Mau Minjam Pak Ustaz Daripada Kita Berkelahi Nanti Rusak Hubungan Kita Bagusulah Tak Usah Bertambah Musuh Menambah Musuh Memberi Pinjaman Menambah Musuh Hati-hati Yang Meminjam Tak Balik Ruh 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 Gara-gara Tak Membayar Ruh Bagaimana Cara Melakukan Solat Istiqarah Secara Benar Usalli Sunnatal Istiqarah Raka'ataini Lillahi Tahan Ayatnya Terserah Apakah setelah Melakukan Atau Melaksanakan Solat Langsung Diberi Jawaban Langsung Ada Jawaban Bagaimana Rasanya Ada Kecenderungan Hati Untuk Memilih Satu Di Antara Dua Mau Bisnis Atau Tak Bisnis Jadi Jualan Atau Tak Jadi Jualan Mau Nikah Dengan Si A Atau Dengan Si B Kau Udah Istiqarah Anak Muda Udah Pak Ustaz Yang Mana Nampak Nampak Dua-duanya Berarti Belum Putus Istiqarah Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati Condong saja hati Baru Lanjutkan Tengah-tengah malam Baca Quran Berzikir Nanti Allah akan kirimkan signal-signal InsyaAllah Bekerja di bank itu apakah termasuk riba Lanallahu akilal riba Allah melaknat orang yang makan riba Wa mukilahu orang yang dikasih makan riba Waka tibahu yang mencatatnya Wasyaihi daihi yang jadi saksinya Kuluhum sawak semuanya podo kapeh samu Maka mereka Semuanya Kena riba Karyawan PT Tapi ditempatkan di bank Apakah hukumnya Pak Ustaz Kemana karyawan PT Ditempatkan di bank Karyawan PT Ditempatkan di bank Jadi apa dia di bank Menjadi security Kenapa Karena dia masuk dalam Ampat Akilahu Wa mukilahu Wa kaatibahu Wasyaihi daihi Cari kerja yang lain Jangan ada terkait dengan riba Tapi kalau ibu jualan nasi Ada orang membeli Tak perlu tanya Duit kau ini riba Karena yang ibu jual adalah Nasi Menteri Tanya-tanya Ditorang Oh Aduh Ketupik bulepaku Aduh Eko Eko halal kau Di berang Bagaimana reaksi kita terhadap Aik buruk yang disepar di lingkungan keluarga terhadap kita Perlukan kita mendatangi mereka Untuk memberi penjelasan Sudah usaha untuk ikhlas Tapi hati ini masih belum terima Saya kalau dibuni Orang Dia jadi orang Saya jelaskan sekali Setelah saya jelaskan sekali Cukup Karena kalau kita jelaskan Kita jatuh Oh Mas itu Makan duit haram Makasih jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi Berkati Saya sampai hari ini Tidak pernah makan duit Karena saya makan nasi Dan tidak ada duit haram yang saya makan Kepada yang menunduh saya Berhentilah kalian menfitnah Sudah cukup Karena kalau kita pikirkan itu kita capek Tetap juga saya diajek-ejeknya Saya pergi ke polisi Saya lapor Assalamualaikum pak polisi Waalaikumsalam Ini orang mengejek-ejek saya Ini orangnya Ini screenshotnya di Maxos Oke kalau gitu Ustaz kami BAP Silahkan Ketiklah semua Kapan saudara mendapatkan? Tadi siap Dimana? Di internet Website apa? Facebook Sudah selesai Oke Nanti Ustaz akan dibawa Iya Assalamualaikum Kepada saudara Abdul Sohman Datang ke kejaksaan Mana dia yang mengejek? Mencret dia Dua kali saya datang Dua kali saya datang Ke jalan Sudirman Tak datang Rupanya jago di Maxos Jadi saya kalau diajek orang Pertama saya klarifikasi Kalau dia terus Saya polisikan Kalau dah setuju Dia selesai Ibu pun juga gitu Kalau ada mau fitnah-fitnah Ibu di lingkungan itu Undang orang itu Namanya acara Conference Ini sudah seliweran ini berita Di perumahan kita Kabarnya kalian menuduh saya Punya santet Jadi saya perlu klarifikasi Bahwa sampai hari ini Belum ada Dan saya ini orangnya Pengajian Tapi kalau kalian masih tetap Saya insya Allah akan Bawa ini ke Polda Siap-siap kalian masuk penjara Berpisah kalian sama Laki kalian Tinggal anak-anak Penjara kalian Minta doa juga Ustadz Untuk orang yang sudah lama Menginginkan keturunan Terutama Ya nanti sama di akhir majelis Kita berdoa Mudah-mudahan diberikan Keturunan Anak cucu yang soleh dan soleh Sulit tak bagi Allah Untuk mengasih keturunan Nabi Ibrahim Umurnya 86 tahun Bayangkan umur Penjamkan mata Bayangkan laki-laki Umur 86 tahun Bininya sudah diponis Orang maaf cakap Mandul Namanya Hajar Namanya Sarah Ternyata apa yang terjadi Lahir anak laki-laki Dari Hajar Waktu umur Nabi Ibrahim 86 Itulah anaknya Ismail 13 tahun Sesudah itu 86 Tambah 13 Sama dengan 99 Umur 99 Istrinya yang sudah diponis Tak akan punya anak Sampai mati Bininya itu punya Hamil Itulah anak Dari Sarah Lahirlah Anak laki-laki Namanya Is Ishaq Allah Ismail Lahir dua kali Cepat Ceritanya Yang pertama tadi Ismail Nama Maknya Hajar Umur Nabi Ibrahim 86 Yang kedua Ishaq Umur Nabi Ibrahim 99 Sebenarnya Sebenarnya Allah Cuman ingin Doamu Lebih lama Allah Ingin Sujudmu Lebih khusyuk Allah Ingin air Matamu Jatuh Berderai Disitulah Turun Rahman Allah Tak ada yang sulit Bagi Allah Orang kalau Masak Tauhidnya Kepada Allah Tak risau Dia dengan hidup Tak gelisah Dia dengan hidup Tapi kalau Tauhidnya Setengah Masak Yang enak Setengah Masak Cuman Telur Ayam Hidup Hidup Ini yang Paling Indah Adalah Khusnuzon Beserah Diri Usaha Ikhtiar Doa Tawakal Khusnuzon Ada Alhamdulillah Tak ada Berjalan Menyelamatkan Dapat Anak Sepuluh Sepuluh Nyerah Satu Narkoba Dua Pemabuk Tiga Sakal Allah Sayang Dibuatnya Tak punya Keturunan Tapi bukan Berarti Kita tidak Berusaha Harus ada Usaha Harus ada Ikhtiar Setelah itu Serahkan Pada Allah Apakah Saya Buka Usaha Jual Beli Motor Bekas Pembeli Mau Melakukan Kredit Dengan Perantara Bank Apakah Saya Kena Ribah Saya Punya Motor Motor Saya Ini Mau Dibeli Sama Ustazah Lalu Kemudian Dicicilnya Selama Dua Tahun Boleh Apa Boleh Boleh Tulis Di Google Google Ibu Tulis Itu Somat Morocco Credit Buka Google Google.com Setelah itu Tulis Disitu S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O Spasi Credit Enter Nanti dapat tulisan A Somat Morocco Credit Lengkap S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Kita ini pengajian ini Ada grupnya Ustazah Ada grupnya Sudah saya tulis 25 Agustus 2010 Sekarang Sudah 2023 13 tahun Yang lalu Sudah saya tulis Belum Terlahir Bahwa Kredit Hukumnya Boleh Kredit Panci Kredit Di rumah Saya itu Pak Ustaz Yang lunas Cuman saya Ini lah Gerti Aku nilai cuma yang lunas Yang lain kredit Pak Ustaz Tak apa Yang tidak boleh itu adalah Meminjam U Jadi selama kami Di Apa Mengkredit Mobil ke saya Motor ke saya Rumah ke saya Tak apa Tapi begitu ada orang ketiga Di antara kami Nama orang ketiga itu Finance Keuangan Akhirnya beliau Minjam uang Uangnya dibeli Ke rumah Maka sebenarnya Membeli rumah Membeli mobil Membeli motor Itu cash Yang dia bayar Itu adalah Uang dengan Uang Disitulah kena riba Jadi uang dengan uang Riba Uang dengan barang Uang dengan panci Uang dengan jilba Mudah-mudahan jilba Cepat lunas Anil Sepele kali Ustaz Jika melontarkan Kata talak Melalui Whatsapp Apakah sudah Benar-benar Jatuh talak Tengok dulu Siapa yang menulis Bisa jadi Bisa jadi Handphone Itu dipinjam Kawannya Kawan Itu Mau W.A. Bini dia Dicarinya Istriku Rupanya istri kawan Yang punya handphonenya Setelah ditulisnya Istriku Disangkanya Bini dia Sering marahnya Emosi Lupanya bini kawan Itu maka Dipastikan betul Jadi mana tahu Tiba-tiba Keluarlah Whatsapp di Handphone Ibu Tengok Telepon lagi Abang dimana Kenapa tiba-tiba Mengirim Gini Aku bunyinya Katanya talak Handphone Abang Kena copet Lupanya pencopet Kita prank Dulu orang Sudah jatuh Ditimpa Tangga Diterkam Kucing Tapi Kalau dapat Dipastikan Memang Dialah Yang mengirim Betul Kau yang mengirim Betul Dalam keadaan Sehat Kenapa kau kirim Melalui Whatsapp Kenapa Tak langsung Aku tak berani Aku takut Kali jumpa Maka Jatuh Talak Kalau memang Adani Tengok bunyi Kalimatnya Kalau bunyinya Pulanglah Engkau Ke rumah Orang tua Tanya dulu Kau ada Niat Aku tak ada Niat Terus Kenapa kau tulis Gitu Aku cuma Nyuruh Dia balik Tapi Kalau tulisannya Aku talak Kau talak Jatuh Talak Jelas Saya mau Tanya Apakah Berdosa Saya Menutupi Kesalahan Suami Yang sudah Patal Menikahi Wanita Lain Tanpa Minta Izin Saya Dulu Di hadapan Orang tua Yang sedang Sakit Parah Laki-laki Menikah Dengan Perempuan Lain Boleh Selesai Selesai Pulang Pulang Dibilang Sama Ibu Aku Sudah Nikah Sama Sian Terus Pulang Lagi Seminggu Lagi Aku Sudah Nikah Sama Sian Pulang Lagi Seminggu Aku Sudah Nikah Sama Sian Pulang Sekali Lagi Yang Kelima Itu Harap Yang Keempat Boleh Tapi Yang Dipotong Video Tinggal Di Indonesia Ada Namanya Kompilasi Hukum Islam Indonesia Hidupkan Lampur Ada Namanya Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tidak Boleh Seorang Suami Menikah Tanpa Surat Izin Persetujuan Dari Istrinya Yang Disahkan Oleh Hakim Setengah Mati Bapak Tidak Bisa Bebini Ibu Kalau Ibu Tak Menurunkan Tanda Tangan Di Matri 6.000 Yang Sekarang Sudah Naik 10.000 Makanya Ibu Sebelum Tidur Malam Yakinkan Didekat Tempat Tidur Tidur Tidak Ada Pena Kertas Dan Matri Ada Saya Tengok Beberapa Ibu Ibu Ini Di Handphone Matri Bahaya Jelas Selama Ibu Tak Membubuhkan Tanda Tangan Nikah Dia Ibu Gugat Ke Pengadilan Maka Dia Masuk Pidana Penjara Jati Negara Negara Hukum Dia Nikah Ibu Tidak Gugat Tidak Kenapa Ibu Gugat Karena Aku Menginginkan Surga Adi Yang Menjalannya Yang Bersakap Kalau Inginkan Surga Diam Ini Asal Pugim Mulih Tanggung Apu 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 Ustaz Apu Boleh Kita Berhias Sambil Menabung Di Toko Mas Oh Maksudnya Ibu Punya Perhiasan Almarhumah Saya Asal Ada Duit Kumpul Dari Dari Sawit Dia Belikannya Gelam Belikannya Cincin Belik Mas Jarang Menyimpan Duit Jadi Sesudah Dia Meninggal Saya Bongkarlah Rak Ya Saya Bongkar Banyak Sekali Mas Setelah Dibagi Kami Berdua Saya Dengan Adik Saya Ahli Waris Jatah Itulah Untuk Model Pembangunan Masjid Haji Rohana Yang Sedang Pembangunan Sekarang Saya Mau Mengalir Jadi Amal Jaria Banyak Sekali Cincin Belorang Rantai Subang Anting Simpan Dari Kecil Waktu Saya Ke Mesir Dijualnya Gelang Waktu Ke Maroko Dijual Saya Tak Pernah Menyimpan Duit Balik Mau Mengajar Kena Hujan Mak Ini Beli Mobil Kurang Duit Jual Jadi Banyak Kalau Simpan Duit Habis Jadi Boleh Menyimpan Emas Ibu Yang Selam Ini Menyimpan Mas Karena Kalau Disimpan Duit Nilai Duit Itu Jatuh Inflasi Secara Ekonom Tapi Kalau Menyimpan Emas Naik Terus Emas Yang Tak Naik Mas Parno Mas Broto Mas Tono Dia Tak Naik Dia Stabil Kalau Kita Punya Duit 200 Juta Diputar Dagang Bagi Keuntungan Berapa Persen Keuntungan Yang Harus Kita Terima Apa Ada Zakat Yang Harus Dikeluarkan Duit Ibu 200 Juta Saya Pakai Untuk Kita Jualan Dagang Kita Jual Peci Namanya Peci Uas Berapa Pembagian Antara Pemilik Modal Dengan Saya Tidak Diatur Dalam Islam Terserah Kesepakatan Bu Duit Ini Modal Dari Ibu Aku Yang Memakai Gimana Kalau Pembagian Kita 50 50 50 Untuk Ibu 50 Untuk Aku Setuju Berarti Nanti Pas Untuk Kebetulan Untung Lah 100 Juta Maka Balik Duit Ibu Menjadi Aduh Aduh Modal 200 Untung 100 Kita 50 50 Duit Ibu Baliknya Berapa 250 Modal Balik Tambah Untung 50 Saya Mendapat Berapa Saya Dapat 50 Apakah Saya Wajib Keluarkan Zakat Kalau Dari 50 Tidak Tapi Saya Total Dengan Harta Saya Semua Kalau Di Atas 85 Gram Baru Keluar Apakah Ibu Yang Punya Uang 250 Wajib Keluar Wajib Keluar Kalau Dari 85 Gram 85 Gram Tadi 170 Sekarang Duit Ibu Sekarang 250 Kena 2,5% Jelas Marah Tidak Marah Memang Suara Tidak Tidak Dua Bagaimana Cara Bersyukur Sesuai Tuntunan Nabi Syukur Ini ada Tiga Syukur Hati Ridho Ridho Menerima Keputusan Allah Syukur Mulut Banyak Berzikir Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Laidhanallah Syukur Anggota Badan Bergerak Jadi Ketika Kita Sholat Itu Syukur Karena Badan Bergerak Allahuakbar Sami Allah Liman Hamidah Syukur Ada Tiga Syukur Hati Ridho Apapun Yang kau Kasih Aku Ridho Ya Allah Ridho Itu Bahasa Arab Bahasa Melayunya Senang Hati Senang Hati Menerima Keputusan Allah Ta'ala Syukur Mulut Bertasbih Dari Rumah Kota Pekanbaru Ke Kantor Itu Saya Kira Kalau Saya Hitung Solawat Bisa Sampai 100 200 300 Kali Allah Salli Alas Salli Alas Selama Di Perjalanan Beri Kantor Tak ada Orang Pelayan Masyarakat Tak ada Orang Bersolawat Tapi Jangan Saking Mengawal Ada Orang Bersolawat Bagaimana Akte Kelahiran Anak Saya Allah Salli Alas Sesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Bagaimana Penjelasan Tentang Untuk Mengubur Jenazah Bahwa Ada Mayat Dikuburkan Kehadapan Kiri Bagaimana Penjelasannya Bausan Kalau harus Diubah Arahnya Seperti Apa Kimblat Kita aman Kimblat Kesana Jadi Kalau Kimblat Kesana Kita Kalau Mau Tidur Malam Cari Arah Kimblat Kepala Kita Ke Kanan Jadi Mau Tidur Malam Yang Selama Ini Arah Tidurnya Malam Salah Balik Dari Sini Betulkan Tempat Tidur Meluruskan Tempat Tidur Jangan Ikut Feng Sui Dan Hong Sui Ikut Macam Mana Tidur Orang Mati Supaya Pas Mau Tidur Malam Kita Ingat Mati Jadi Kepala Kekanan Macam Orang Sayang Jenazah Itu Begitu Hidung Jenazah Menempel Ke Dinding Tanah Sebaiknya Yang Menempelkan Hidung Jenazah Itu Anak Kalau Rumah Mak saya Meninggal Bulan Maret Tahun Lalu Adik Saya Megang Bagian Kaki Saya Megang Bagian Kepala Sayalah Yang Memuka Kain Menempelkan Hidung Ke Dinding Tanah Disitulah Baru Terasa Bahwa Dunia Ini Tak Ada Gunanya Tak Ada Karena Kita Semua Akan Mati Tapi Jangan Setelah Ini Nanti Hilang Etos Kerja Pegawai Pemku Semuanya Mau Mati Bukan Itu Maksud Saya Kita Makin Semangat Kenapa Makin Semangat Untuk Bekal Mati Jadi Kita Tidur Malam Itu Sebelum Tidur Bismillah Allahumma Ahya Wa Amut Gerak Kita Pas Matilah Dalam Keadaan Husnul Khotimah Saya Malam Tari Kalau Mati Malam Ini Tak Jadi Besok Ceramah Harus Masih Banyak Mendoakan Hidup Juga Sebab Itu Jenazah Itu Mesti Demikian Tapi Itu Bukan Rukun Bukan Syarat Bukan Wajib Kalau Ada Kemarin Jenazah Dimiringkan Kekiri Apakah Mesti Dibuka Lagi Kuburnya Tidak Yang Sudah Sudahlah Tapi Saya Selama Seumur Umur Saya Ceramah Baru Ini Pertanyaan Jenazah Kekiri Ada Pula Aliran Ini Dibuka Pertanyaan Aliran Sungsak Ketua Ke kanan Kekiri Nah Oleh sebab Itu Jadi Tak perlu Kubur Dibongkar Gara Gara Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz yang kami Hormati Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Mohon Ustadz Pencerahan Tentang konsep Sabar Dan Cobaan Ma'asaba Mimusibatin Fil'ardi Segala yang Terjadi di Bumi Maksud yang Segala terjadi di Bumi Gempa Bumi Gunung Meletus Tsunami Hujan Lebat Banjir Bandang Ma'asaba Mimusibatin Fil'ardi Segala yang Terjadi di Bumi Wala Fi Amfusikum Yang Terjadi Pada Dirimu Jantung Koroner Diabetes Meletus Kanker Termasuklah Kopit Ini Semuanya Sudah Tertulis Di Lawahil Mahfuz Sebelum Kami Ciptakan Manusia 50 ribu Hadis Riwayat Muslim Allah Sudah Menuliskan Takdir 50 ribu Tahun Sebelum Disyertakan Langit Dan Bumi Tapi Saya Tak Ingin Pegawai Pemko Gara-gara Ini Semua Mengalaskan Takdir Ini Tak Betul Jangan Nanti Rapat Dengan Pak Ayat Ditanya Cimana Laporan Laporan Pak Kita Serahkan Pada Takdir Ini Golongan Jabariah Golongan Jabariah Ini Golongan Apatis Kata Dia Semuanya Takdir Kita Macem Wayang Yang Dimainkan Oleh Dalam Itu Ahlul Fitnah Sedangkan Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tetap Ada Namanya Ikhtiar Usaha Ini Termasuk Usaha Kita PSBB Usaha Tembak Kening Tadi Usaha Pakai Masker Usaha Cuci Tangan Hand Sanitizer Usaha Kena Juga Takdir Tapi Kalau Tak Berusaha Kena Sebab Akibat Jadi Bedakan Antara Takdir Dan Sebab Akibat Kalau Tidak Begitu Nanti Mahasiswa Mahasiswa Mengakal Akali Orang Tua Pulang Dari Kampus Balik Kampung Tunjukkan Transkrip Nilai Berapa IP Tengok Kenapa IP Kau 2,5 Ya Itu Sudah Takdir Allah Tak Bisa Begitu Nah Ini Ada Namanya Takdir Kalau Sudah Usaha Optimal Terjadi Juga Takdir Dari Allah Tak Bisa Terelak Lagi Jadi Bagaimana Kita Menyikapi Itu Semua Tidak Ada Cara Kecuali Menerima Takdir Allah Kalau Kita Usaha Tapi Kalau Belum Usaha Itu Kurang Usaha Namanya Maka Kita Introspeksi Diri Yang Salah Itu Adalah Kita Kesalahan Manusia Yang Salah Dia Disalah Tuhan Dua Kali Dia Salah Mengkambing Hitamkan Tuhan Memburukkan Tuhan Atas Kesalahan Dia Itu Bukan Aliran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tidak Ada Yang Bisa Menenangkan Hati Kecuali Zikir Dan Solat Berapa Banyak Zikirnya Pak Usaha Istighfar Seratus Solawat Seratus La Ilaha Illallah Seratus Habis Subuh Atau Mau Tidur Malam Mana Dalilnya Berzikir Seratus Seribu Abu Hurairah Sebelum Tidur Malam Dia Menyimpul Tali Alfa Uqdah Dua Ribu Simpul Sebelum Tidur Disimpulnya Dua Ribu Simpul Yusab Biha Dipakainya Untuk Bertasbih Subhanallah Subhanallah Itulah Dalil Boleh Membuat Tasbih Seratus Dua Ratus Tujuh Ratus Seribu Dua Ribu Nanti Kalau ada Orang Ngatakan Bertasbih Dengan Itungan Ditulis oleh Imam Az-Zahad Kenapa Hati Selalu Risau Bisa jadi THR Belum Turun Banyak Jadi pertama Kita mesti Kenali dulu Risau Ini Kenapa Apa Yang Menyebabkan Kita Ini Risau Kalau Semua Secara Zahir Dan Batin Sudah Cukup Tapi Hati Tetap Juga Risau Berarti Ada Gangguan Jin Ada Kadang Kita bangun Tidur Tak ada Hujan Risau Itu Mengusil Risau Itu Dengan Ayat Ayat Rukyah Ayat Ayat Rukyah Itu Dari Doa Dari Auzunya Dulu Saya Bacakan Saja Ayat Ayat Rukyah Bapak Ibu Rekam Saja Pake MP3 Besok Kalau Dengarkan Ketelinga A'udhu Bikalimat Allah Dhammati Min Kulli Shaitan Wahammati Wa Min Kulli A'in Lama Bismillah Lazi La Yadur Mu'as Min Shai'u Fi Al-Ard Wala Fih Sama Wah Wa Sami'u Al-Alim A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alim Ar-Rahman 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 Al-Alim Yaw Bid D-Din Iyaka Na'ud Wa Iyaka Nasta'in Iyidina Sirata Al-Mustaqima Sirata Wadzina An'amta Alayhim Ghayril Ma'udhubi Alayhim Walad Dhal Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kull Wallahu Ahad Lillahi Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kull A'udhu Birob Falaq Min Sherry Ma Khalaq Wa Min Sherry Rasik Iza Waqab Wa Min Sherry Naf Asati Fil O Qad Wa Min Sherry Hasid Iza Hasad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kull A'udhu Birob Nasa Mali Nasa Ilah Nasa Min Sherry Waswas Al-Nas Alladhi Waswis Fee Sudur Nasa Min Al-Nas Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ربنا هم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرشيه السماوات والأرض ولا يؤله حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعنذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتوبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَأْفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أنتَ مَوْلَانا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم صَلِّي عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِي سَيْدِنَا مُحَمَّدْ اللهم صَلِّي عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِي سَيْدِنَا مُحَمَّدْ Kalau bisa dibaca sendiri Kalau tak bisa dibaca sendiri Dengarkan saja Pagi sekali Mau tidur malam sekali Kalau ada saudara sakit Di rumah sakit Di ruang ICU Dengarkan itu ke telinga Sebetulnya bacaannya itu A'udzubi kalimatillah Tidak mati min kulis Tadi kemudian Bismillah Habis itu Fatihah sekali Kulwallah Wabil falak Wabil nas Awal al-baqarah Tengah al-baqarah air kursi Ujung al-baqarah Solawat Itu simple Menghalau risau Yang diganggu oleh gangguan Jin setan Dan lain sebagainya Saya ini Pak Ustaz risaunya Kalau kotak sedekah mendekat Nah itu tak bisa dihalau Ada juga orang Asal dekat kotak sedekah Risau itu tak bisa dihalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz sawat yang saya hormati Mohon penjelasan tentang Minta tolonglah kepada Allah Dengan sabar dan solat Ini ayat Quran Pak Minta tolonglah kepada Allah Dengan sabar dan solat Sabar artinya menahan Yang ditahan itu apa Yang ditahan itu tiga Ditahan tangan Jangan sampai memukul-mukul pipi Menarik-narik rambut Karena biasanya orang kalau marah Memukul pipi Menarik rambut Itu marah Tapi kalau sudah marah sekali Pipi orang pula dibukul Jadi itu makna menahan Yang ditahan itu tiga Pertama Tangan jangan menarik rambut Memukul pipi Mulut Mulut jangan sampai mencacimaki Sumpah serapah Hati jangan sampai Ada berkata dalam hati Mengapalah Tuhan ini tak adil Nah itu maksudnya Jadi Tahanlah dengan sabar Tiga yang ditahan Tahan tangan Tahan lidah Tahan hati Setelah mampu itu ditahan Baru Wasolat Solatlah Solat apa? Solat sunat hajat Usol li sunat al hajat Rokataini lillahi ta'ala Hajatnya tak usah disebut di mulut Usol li sunat al hajat Tapi hajatnya dalam hati Minta supaya Diberikan Allah Kesabaran Karena pergi pun kita Ke rumah sakit Rumah sakit yang di jalan Ahmad Yani Ada disitu Sikiater Kalau kita setelah Pak dokter Darusman Dokter Darusman Pergi pun kita ke beliau Nanti tetap dia tuliskan resep Dikasihnya obat Habis makan obat itu kita tidur Nanti begitu kita bangun Kuat dia lagi Kita makan lagi Akhirnya hidup kita hanya untuk tidur Saya tidak menyalahkan orang Saya pun sampai hari ini ke dokter Tapi kita Kalau pergi ke psikiater Psikolog Mereka tetap mengatakan Ya sesuai dengan agama masing-masing Artinya tetap berserah kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi memperbanyak sholat Sholat sunat Pagi sholat duha Sempatkan dulu sholat duha Dua raka'an Sebelum berangkat Kalau bapak ibu berangkat yang tujuh Dari kota Pekanbaru Ke kantor Sudah bisa sholat duha Tapi katanya sholat duha jam 9 Jam 9, jam 10 Waktu afdal Tapi duha sudah bisa dilaksanakan Sewaktu dengan maghrib Mudah cara mengukur sholat duha itu Asal sewaktu dengan maghrib Maksudnya Kalau maghrib dipekan baru jam 6.30 Maka jam 6.30 Pagi Sudah bisa sholat duha Bedanya dengan ishrak Kalau cukup 3 unsur Namanya ishrak Sholat subuh berjamaah Duduk berzikir Milyat Allah Sampai terbit matahari Sholat sunat dia Itu namanya sholat sunat ishrak Biasa dulu kita buat Sabtu subuh di An-Nur Tapi kalau tidak cukup 3 rukun Sholat subuhnya di rumah Karena COVID Tak COVID pun di rumah juga Kemudian tak ada berzikir Sampai terbit matahari Jam 6.30 Dia sholat sunat Namanya sholat sunat duha Sholat sunat duha ini Waktunya terbentang Sampai 15 menit Menjelang zuhur Waktu zawal Tergelincir matahari itu Tak boleh lagi sholat Tiga waktu yang tak boleh sholat Terbit matahari Tergelincir matahari Tenggelam matahari Karena itu dulu Waktu yang dipakai oleh Kapir musyrik Untuk menyembah Latak Zamanat Hubal Jipti Tahut Nah ini tentang sholat Jadi kalau kebetulan malam Mau tidur Sholat Wittir Sebelum tidur malam Paksa-paksakan Sholat Wittir Supaya Sebelum tidur itu Kita berhuduk Kalau saya beramal itu Karena saya termasuk orang yang Tidak terlalu rajin Macam ustad-ustad yang Kiai-kiai Tuan-tuan guru Jadi saya selalu membuat Satu amal itu Sekali dayung Dua tiga pulau Terlampaui Ada guru mengatakan Berhuduklah sebelum tidur Sholatlah sebelum tidur Bacalah ayat awal Al-Baqarah Ayat kursi dengan ujung Al-Baqarah Saya buat sekali lalu Jadi sebelum tidur Wuduk dulu Sholat Wittir Tiga raka'an Raka'an pertama Baca Alif lamim Zalikal kitabula Raybafih Lima ayat Sampai Raka'an kedua Baca ayat kursi Sampai habis Raka'an ketiga Baca ujung Yang biasa kita baca Tahlil Jadi sekali lalu Tiga-tiganya dapat Wuduknya dapat Sholatnya dapat Tiga ayat tadi Dapat Kalau kita sudah terbiasa Begitu Jadi otomatis Pas mau tidur malam Pasti kita berhuduk Sholat sunat Kalau sudah Kita laksanakan Baru terasa lingan Kalau tak kita laksanakan Terasa berat Macam ada yang belum Kita laksanakan Buat terus Sampai Mbak Kata Popatah Allah bisa Karena Biasanya Mendoakan Bob hari ini Tapi katanya Kalau sudah Kalau sudah lewat Yang bilang Bagaimana menghadapi suami Yang sangat ekonomis Saya mau bekerja Jadi aku Jadi aku mesti bekerja Kalau putus berat Kalau putus berat Waktu itu dipakai Masih bolehkah Tangan di atas Tentu Ibu yang dapat warisan Dari almarhum Ayah Ibu yang bekerja Tunggang langgang Lintang pukang Mengasih makan Anak sama laki Maka itu orang Paling hebat Sedekahnya Karena anak Tak tanggung jawab Ibu Dan laki pun Tak tanggung jawab Bang Ini belanja Makan kita Anak Bukan tanggung jawab Ini karena Aku orang yang Rajin bersedekah Abang Anak-anakku Kalau aku ini Tak dermawan Dah mati kalian semua Maka kalian Patuh sama aku Yang kalian macam-macam Sama aku Putaran subsidi ini Mati kalian Tapi karena Ibu orangnya Lembut Baik Tak kasar macam saya Bang Ini duit aku Kau kalau macam-macam Mati kau bang Apa yang bisa Ibu lakukan Ibu ikhlas Berdoa Semuat Mudah-mudahan Dikasih Allah Bapak itu kerja Suami saya Sudah lama Tak kerja Dia sudah Kesana Kemari Belum ada Panggilan Selama ini Saya membiayai Semuanya Apa yang harus Saya lakukan Sebagai istri Pak Ustaz Ikhlas Karena Karena mengamuk pun Duit 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 sudah habis Duit sudah habis juga Ikhlas Bagaimana Biar supaya ikhlas Pak Ustaz Banyak beribadah Kalau kita beribadah Allah menorong Kalau kita merepet Setan masuk Lama-lama Lama-lama Capi Capi Aku Banyak Ibadah Solat Dua Solat Tahajud Berzikir Tak ada yang sulit Bagi Allah Banyak-banyak beribadah Orang yang banyak beribadah Dua janji Allah Kalau kau lapar Dikasihnya makan Kalau takut Dikasihnya aman Rupanya Kalau kita mengamuk Selesai masalah Kalau bisa Mengamuk Selesai masalah Kita buat saja Hari mengamuk Nasional Banyak-banyak beribadah Ikhlas Aku bang Walaupun kau belum kerja Aku ikhlas Duitku ini kau pakai Tapi nanti Kalau kau udah kerja Tahu kau ganti Batalkah Wuduk suami Apabila Tak sengaja Tersenggol Oleh istrinya Laki-laki Perempuan Suami istri Menurut Mazhab Maliki Tidak batal Kalau tak Bernapsu Menurut Mazhab Hanafi Walaupun Bernapsu Tak batal Karena makna Aula Mastumun Nisa Bukan menyentuh Kulit Maaf 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 Berhubungan Kelamin Baru batal Mazhab Hanafi Tak batal Mazhab Maliki Batal Kalau Benapsu Mazhab Syafi'i Benapsu Tak Benapsu Batal Kawan 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 Muhammadiyah Mau Berangkat Dari rumah Bebuduk Mau Berangkat Di salaminya Bininya Cuk 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 Habis itu Sampai Kantor Sholat Duhah Kau Kenapa Tak Uduk Muhammadiyah Pakai Majlis Tarjih Mentarjihkan Kalau tak Benapsu Tak Batal Mazhab Maliki Dipakai Saya Perti Mazhab Syafi'i Benapsu Tak Benapsu Batal Asal Sudah Bercentuhan Sama Ustazah Mengendong Sami Kena Tangan Batal Maka Saya Tetap Pulang Untuk Balik Mau Di Senggolnya Tetap Batal Bagaimana Kalau Kita Minta Sumbangan Sama Sama Saudara Kita Membantu Orang Tua Di Kampung Kalau Tak Diminta Mereka Tak Ingat Ibu Anak Paling Kecil Punya Abang Dua Kakak Tiga Ibu Datang Ke Rumahnya Minta Itu Itu Bukan Minta Sumbangan Itu Menuntut Kewajib Ingat Ibu Bukan Sedang Mengemis Bang Kau Wajib Menafkahi Mak Yang Yang Wajib Kau Nafkah Ini Mak Ayah Bini Anak Kasih Nafkah Kata Si Abang Tadi Kebelakang Kita Kenapa Aku Takut Sama Bini Orang Yang Takut Ke Bini Tak Ada Obat Kecuali Kematian Orang Yang Takut Sama Bini Itu Nanti Waktu Mati Dia Tidak Kena Azab Kubur Pas Mau Diazab Malaikat Yang Ini Tak Azab Ini Azab Kali Jadi Abang Ibu Yang Tadi Tak Mau Mengasih Emak Tadi Karena Takut Jangan Lagi Kalian Abang Kalau Ke Bini Bawa Jalan Jalan Kalau Ke Emak Tak Kasian Kalian Nengok Mati Nanti Kalian Tidak Sedang Mengemis Kesaudara Kalian Tapi Sedang Menonton Hak Emak Faham Jangan Merasa Mengemis Datang Tiap Bulan Telepon Terus Minta Sama Kain Kapan Yang Sudah Dibeli Dicuci Dulu Atau Disimpan Untuk Persiapan Orang Yang Mencuci Kain Kapan Dia Khawatir Kain Kapan Ini Kena Najis Fabrik Tak Jelas Maka Maka Dalam Kaedah Da'ma Yari Buka Ilam Malaya Ribuka Tinggalkan Semua Yang Meragukan Mu Kepada Yang Tak Meragukan Saya Kalau Pulang Bawa Baju Baru Semua Baju Baru Saya Dicuci Ustazah Baju Orang Dicuci Saya Heran Kenapa Dicuci Ragu Entah Dari Mana Pabrik Maka Baju Baju Baru Sebelum Hari Raya Dicucinya Dulu Itu Alasan Orang Mencuci Kain Kapan Ada Orang Yang Tak Mencuci Kain Kapan Kenapa Tak Kau Cuci Aku Membelinya Di Pabrik Orang Islam Tak Mungkin Dikotorinya Boleh Juga Karena Indikasi Yang Membuat Orang Islam Kalau Saya Ragu Pak Ustaz Cuci Ibu Kenapa Ibu Cuci Saya Memang Saya Buat Kain Kapan Ini Agak Bentuk Lapu Supaya Nampaknya Jenazah Lama Nih Gak Bersih Kita Beriksa Mana Pula Bisa Diakal Akali Malaikal Kalau Malaikal Maut Bisa Diakali Orang Yang Operasi Plastik Tak Mati Mati Pas Mau Dicabut Eh Bayi Bayi Rupanya Muka Bayi Tangan Bekerut Kenapa Di Setiap Pengajian Wirit Pembacaan Surat Yasin Selalu Cepat Cepat Disini Cepat Cepat Juga Tidak Di Awal Dulu Saya Membacakan Saya Bilang Begini Aku Membacakan Begini Nanti Kalau Masih Ingat Yang Di Awal Dulu Saya Membacakan Dari Awal Sampai Akhir Ikut Cara Baca Yasin Wal Quran Il Hakim Inna Kalaminal Mursalin Ala Sirat Mustaqim Tanzilal Aziz Irrahim Mungkin Tepat Lain Bahkan Tak Ada Pangkal Ujung Jawa Fahyakun Tak Apa Yang Dikejar Jiran Baca Yasin Mengantuk Minta Tahlil Lailah Lailah Rupanya Ditingok Rupanya Piring Itu Tutup Koran Kipas Angin Itu Kencang Terbuka Mi Kurus Kurus Akanya Innamal A'malu Bin Minyak Besalawat Pelan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Salli Saya Kalau Jadi Imam Pelan Pelan Subhanallah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Istiqbar So 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 Macam Dapat Tempe Mendoan Panas Apa Apa Ini Baca Malaikat Pun bertanya Apa Entah Aku Kalau Tak Karena Allah Sudah Kusumbatkan Nunjuk Ini Pelan Pelan Beristighfar Mana Yang Lebih Abdal Kurban Kambing Satu Ekor Satu Orang Atau Sapi Satu Ekor Tujuh Orang Ini Pertanyaan Dari PLN Sudah Dikirim Ke Saya Yang Saya Baca Mana Yang Lebih Abdal Jawabannya Mana Yang Lebih Banyak Dagingnya Itu Lebih Abdal Jadi Kalau Kambing Sama Sapi Mana Lebih Abdal Kalau Kambingnya Satu Ekor 200 Kilo Lebih Abdal Daripada Sapi Yang Kurus Macam Anak Sapi Kalau Sapinya Sapi Limousin Satu Ton Itu Lebih Abdal Daripada Kambing Kacang Kambing Kampung Kambing Kurus Jadi Mana Yang Lebih Banyak Dagingnya Itu Lebih Abdal Itu Makanya Berkorban Kambing Jantan Dengan Sapi Jantan Lebih Abdal Daripada Kambing Betina Dan Sapi Betina Setelah Diteliti Pertama Kalau Sapi Betina Yang Dipotong Itu Terputus Nanti Keturunannya Karena Sapi Jantan Itu Tak Perlu Banyak Banyak Itu Makanya Perlu Dipotong Sapi 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 Betina Dibiarkan Banyak Biar Supaya Berkembang Biar Ini Hukum Boleh Berkorban Sapi Betina Boleh Karena Dari Beberapa Masjid Tak Mau Motong Sapi Betina Akhirnya Harga Sapi Jantan Melambung Tinggi Padahal Masalah Abdal Tak Abdal Mana Yang Paling Enak Dagingnya Itu Yang Abdal Dua Apa Hukum Orang Yang Suka Mengkapirkan Orang Lain Seperti Orang Yang Mengkapirkan Pegawai PLN Karena Mati Lampu Saat Sedang Makan Berbuka Kuasa Mati Lampu Lalu Dia Kapir Orang PLN Kalau Ada Orang Islam Mengkapirkan Orang Lain Ternyata Orang Itu Tidak Kapir Maka Dialah Yang Kapir Hadis Wahid Man Kafara Musliman Siapa Yang Mengkapirkan Orang Islam Ternyata Orang Itu Tidak Kapir Maka Kekapiran Itu Berbalik Pada Dirinya Sendiri Kalau Marah Jangan Sampai Kapir Walaupun Marah Betul Sedang Menyuap Mati Lampu Kantui Sekedar Kentut Sampai Kapir Oleh Sebab Itu Maka Kita Perlu Tabayun Klarifikasi Kenapa Sampai Padam Rupanya Air Dulu Saya Termasuk Yang Marah Tapi Saya Tanya Orang Kenapa Sampai Padam Ini Air Pak Ustadz Turun Curah Hujan Jadi Terjadi Penurunan Permukaan Air Di Di Danau Maka Kincir Air Tak Bisa Memutar Turbin Tak Berputar Berkurang Daya Jadi Kita Bagi Bagi Siapa Pula Mau Menyusahkan Orang Lain Oh Begitu Tiga Bolehkah Kita Mengupah Tukang Jagal Ini Nyinder Saya Jadi Bapak Ibu Yang Kebetulan Nanti Menjadi Panitia Atau Ketua Masjid Ada Yang Diupah Ada Yang Diberi Hadiah Tukang Potong Sama Tukang Kulit Itu Memang Diupah Pak Tukang Potong Berapa Bapak Kami Upah Perkepala Kata dia Tak usah Tak usah Itu Kalau Kata dia Tak usah Pisaunya Begini Itu Basah Basih Tak usah Pak Tak usah Jangan Dibiarkan Basah Basih Tidak Boleh Menjadikan Daging Tulang Kepala Sebagai Upah Tak boleh Dia Dikasih Upah Pake Duit Makanya Akat Membayar Kurban Itu Ini Dua Juta Setengah Untuk Kurban Dan Biaya Operasional Tunai Begitu Akatnya Karena Biaya Operasional Disitu Sapinya Dibawa Dari Sumatera Barat Kan Nginap Dulu Dua Malam Baru Dipotong Menjaganya Siapa Bawakan Rumputnya Siapa Menyenter Malam-malam Takut Dicuri Maling Siapa Tukang Potong Dengan Tukang Kulit Itu Mesti Diupah Kalau Standar Dipekan Baru 50.000 Perkepala Kasih Dia 50 Ada Pun Yang Panitia Ramai-ramai Itu Itu Tidak Perlu Diupah Tapi Cukup Hadiah Hadiahnya Apa Misalnya Masyarakat Satu Kupon Yang Dia Dua Kupon Itu Namanya Hadiah Apa Beda Hadiah Sama Upah Hadiah Dapat Alhamdulillah Tak Dapat Tak Masalah Itu Hadiah Kalau Upah Dapat Alhamdulillah Kalau Itu Namanya Upah Jadi Tukang Potong Dengan Tukang Kulit Mesti Diupah Karena Itu Pekerjaan Dia Tiga Empat Bolehkah Pelaksanakan Kurban Apakah Pelaksanaan Kurban Ini Juga Disyariatkan Kepada Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ingatlah Ketika Dua Anak Adam Berkurban Kurban Yang Satu Diterima Dan Kurban Yang Satu Lagi Tidak Diterima Berkatalah Kurban Yang Tak Diterima Kepada Yang Diterima Kenapa Kurban Diterima Allah Kata Yang Diterima Kurban Habil Menjawab Kurban Hanya Diterima Bagi Orang Yang Bertak Jadi Cerita Masalah Kurban Anak Nabi Adam Kabil Dan Habil Sudah Disuruh Berkurban Tapi Syariat Kesempurnaan Kurban Ada Pada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sedangkan Pada Nabi Ibrahim Aleyhi Salam Ya Bunaya Wahai Anakku Ini Arafil Manam Aku Melihat Dalam Mimpiku Anni Azba'uka Aku Menyembelih Lehermu Fanzur Mazatara Apa Pendapatmu Wahai Anakku Kata Anaknya Ismail Menjawab Ya Abati Wahai Ayahku If'al Ma Tu'mar Laksanakan Perintah Allah Satajulni Insya Allah Minas Sabirin Insya Allah Aku Sabar Maka Dibawanya Anaknya Itu Ketempat Penyembelihan Tempat Penyembelihan Itu Sekarang Diberi Tugu Warna Putih Tiang Pake Kubah Kecil Di Bawah Istana Di Atas Bukit Di Samping Melontar Jumroh Tengok 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 Atas Nampak Mudah Mudah Nanti Berangkat Umroh Bisa Melihat Itu Amin Ketika Mau Disembeli Anak Fafadainahu Bidhiba'id Nazim Kami Tebus Anaknya Itu Dengan Sembelihan Seekor Kambing Domba Yang Besar Allah Tidak Minta Anak Kita Allah Tak Minta Anak Kesayangan Kita Seperti Diminta Allah Kepada Ibrahim Tapi Yang Diminta Allah Hanya Kambing Kita Jadi Kalau Ada Orang Bertanya Kenapa Bukan Anak Kita Kambing Aja Payah Keluar Apalagi Anak Kau Lima Kapan Sebaiknya Pembagian Daging Kurban Dilaksanakan Habis Solat Paling Abol Tanggal Sepuluh Berubah Pikiran Tanggal Sebelas Mau Mau Berkurban Bagus Tanggal 12 Masih Ada Duit Oke Tanggal 13 Empat Hari Sampai 14 Terakhir Menjelang Azan Maghrib Habis Ashar Sebelum Tinggal Matahari Begitu Azan Maghrib Tanggal 13 Sore Allahu Akmal Datanglah Seorang Bapak Ini 2 Juta Setengah Kau Makan Lah Duit Tak Ada Gunanya Lagi Tahun Depan Kalau Sampai Rai Korban 6 Bolehkah Kita Berkorban Atas Nama Orang Lain Seperti Orang Tua Kita Misalnya Kalau Bapak Ibunya Masih Hidup Bagus Ayah Emak Tahun Ini Tak Usah Berkorban Pakai Duit Saya Tak Tahu Kalian Aku Pegawai PLN Yang Paling Kaya Raya Kalau Mau Menunjukkan Kaya Kita Bukan Dengan Mobil Yang Mewah Bukan Dengan Rumah Yang Besar Tapi Dengan Berkorban Banyak Banyak Apa Boleh Berkorban Boleh Satu Dua Tiga Pak Ustadz Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkorban 63 Ekor Dipotong Sendiri 63 Ekor Habis Itu Dikasih Pisau Keseyidina Ali Ali Memotong 37 Ekor 37 Tambah 63 Seratus Ekor Sendirian Belum Pernah Saya Baca Berita Orang Indonesia Motong Seratus Ekor Sendiri Tidak ada Jadi Kalau Mau Kaya Bercita Citalah Bekorban Seratus Ekor Ontah Sendirian Ontah Tidak ada Seratus Ekor Sapi Limosin Sendirian Tidak Juga Bisa Seratus Ekor Kambing Sendirian Habis Tidak ada Kurban Pake Burung Puyuh Tidak ada Tanya Pak Ustaz Dua Dalilnya Pertama Nabi Menyembelih Kambing Allahumma Taqabbal Min Ummati Muhammad Terimalah Kurban Untuk Ummat Muhammad Padahal Waktu itu Ummat Muhammad Sudah Banyak Yang Meninggal Dunia Karena Kurban Dilaksanakan Di Madinah Sedangkan Sebelum Itu Sudah Banyak Yang Meninggal Di Makkah Itu Menunjukkan Kurban Sampai Pada Ummat Muhammad Terima Untuk Keluarga Muhammad Padahal Kambing Itu Disembelih Di Madinah Sebelum Itu Sudah Meninggal Keluarga Nabi Muhammad Sallam Khadijah Di Makkah Itu Menunjukkan Sampai Untuk Yang Meninggal Dunia Sudah Kusampaikan Dalilnya Ragu Juga Berkorban Untuk Almarhum Almarhumah Tak ada Dalil lagi Ini Cerita Tentang Masalah Tak nampak Iman Terakhir Ketujuh Apa Hukum Masak Daging Kurban Untuk Dimakan Bersama Oleh Petugas Begitu Selesai Pemotongan Langsung Diambil Dua Kilo Tiga Kilo Dipotong Potong Halus Dimasukkan Kedalam Panci Dimasak Suh Yang kau Makan Nijatah Siapa Ini Kambing Masih Belum Jelas Tah Jatah Siapa Pemiliknya Tiga Orang Pertama Orang Yang Bersambungan Kedua Jiran Sahabat Kerabat Tetangga Ketiga Pakir Miskin Maka Ketika Dimakan Tak Jelas Pemiliknya Makan Haram Solusinya Gimana Pak Ustaz Solusinya Begini Setelah Habis Dipotong Panggil Pemilik Sapi Pertama Pak GM Pak Kepala Cabang Pak Kepala Ranting Bapak Entah Apa Kepala Kepala Apa Lagi Sampai Tujuh Orang Kumpul Semua Pak Ini kan Jatah Bapak Ada Sepertiga Disini Kami Kami Ambil Jatah Bapak 5kg Untuk Kami Makan Pagi Ini Kami Kalo Cuman Makan Lontong Lemas Tak Bisa Kami Motong Motong Kata Bapak Yang Tujuh Ambil Yang Enam Baik Ambil Yang Tujuh Ada Satu Enggak Angkat Golok Langsung Masuk Waktu Mari Kita Tutup Dengan Baca Doa Bagaimana Cara Kita Bisa Tahu Kalau Yang Sedang Kita Perjuangkan Adalah Jodoh Kita Orang Anak Muda Sekarang Terlalu Banyak Berteori Teori Kalau Ada Kalian Laki Laki Suka Sama Perempuan Tanya Dia SMS Dia W Dia Bagaimana Suami Idaman Yang Kamu Inginkan Terus Dijawabnya Asal Bukan Macem Kawin Kalau Gitu Kata Dia Bagus Kau Cepat Cepat Pergi Sebelum Disetrum Bapaknya Kebetulan Bapaknya Pegawai PLN Bula Tapi Kalau Kata Dia Aku Mau Yang Rajin Pengajian Di Masjid Abdiyak PLN Orangnya Sudah Kerja Di Kantor PLN Itu Berarti Kau Yang Ditembak Siap 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 Datang Jadi Tak Usah Terlalu Banyak Berteori Teori Banyak Anak Anak Mudah Berteori Asal Sudah Kuat Istiqarah Dia Orang Baik Tawakkal Alallah Bawa Pak Bawa Pak Sarna Kalau Pak Sarna Kan Nanti Pak Sarna Jangan Bawa Saya Kalau Saya Kalian Bawa Saya Nanti Tahu Cara Mengucapkan Salam Kepadamu Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Tidak Tahu Bagaimana Cara Bersalawat Nabi Mengajarkan Salawan Itulah Lima Riwayat Dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Saya Muat Dalam Buku 99 Tanya Jawab Solat Ada PDF Di Google Tinggal Cari Allahumma Salli Allahumma Salli Muhammad Allahumma Salli Salli Ibrahim Allahumma Salli Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma Hamidun Majid Ada Lagi Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Nabi Al-Ummi Wa Ala Adihi Wa Sahbihi Wa Barik Wa Salam Wa Salim Ini Salawat Yang Di Ajarkan Nabi Tapi Ada Ulama Yang Membuat Salawat Itulah Kita Sebut Dengan Salawat Nari Salawat Tafri Jiyah Ada Salawat Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Salatan Tunji Nabi Jamil Al-Ahwali Al-Affad Wa Taqdila Nabi Jami Al-Hajat Wa Tutah Nabi Hamin Jami Sayyiat Wa Tarfa Nabi Indah Ka'al Darajat Sependek Pendek Salawat Kita Sertakan Keluarganya Allahumma Salli 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 Muhammad Wa Al-Ali Muhammad Itu Sependek Pendek Jadi Kalau Ustaz Sendiri Mana Yang Ustaz Amalkan Allahumma Salli Al-Ala Muhammad Allahumma Salli Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Kalau Tidak Pakai Sayyidina Ustaz Tidak Apa Allahumma Salli Al-Alam Wa Al-Ali Muhammad Kenapa Ustaz Salli Selalu Pakai Sayyidina Sayyidina Artinya Pemimpin Kami Belum Pernah Protokol Manggil Nama Saya Berikut Ini Mari Kita Dengarkan Tau Salli Yang Disampaikan Oleh Salli Panggil Ustaz Al-Mukarram Jadi Itu Sebetulnya Adab Kita Maka Kita Sebut Allahumma Salli Al-Ala Sayyidina Muhammad Pemimpin Kami Nabi Muhammad Ada Habisnya Enggak Tufah Ustaz Ada Ada Nabi Menyebut Dirinya Sayyidina Ada Mana Hadisnya Aku Pemimpin Anak Cucu Adam Maka Kita Menyebutnya Allahumma Salli Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kalau Kita Saya Berselawat Apa Balasan Pahalanya Pak Ustaz Siapa Yang Berselawat Satu Kali Sallallahu Alihi Bihak Asyidina Allah Balas Sepuluh Kebaikan Ditutupi Sepuluh Kesalahan Diangkat Sepuluh Derajat Kebaikan Kemuliaan Ibu Ibu Biasanya Acara Wirid Di Masjid Diajak Salawat Badar Itu Salawat Juga Salat Allah Salam Allah Salawat Juga Itu Semuanya Salawat Atau Salawat Burda Maulaya Salli Maulaya Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Itu juga Salawat Barzanji Itu pun Salawat Orang Pembilahan Masih Bahasa Barzanji Lagi Orang Pekanbaru Orang Sia Masih Baca Barzanji Barzanji Itu Salawat Yang Dibuat Dibuat oleh Ulama Jadi Salawat Ini Terbagi Dua Ada Salawat Ada Dalam Hadis Ada Salawat Yang Dibuat oleh Ulama Dua-duanya Kita Baca Demikian Pada Wallahu Orang Orang Yang Makan Riba Wamukilahu Orang Yang Melakukan Transaksi Atau Yang Dikasih Makan Wakatibahu Orang Yang Menulisnya Nah Ini Masuk Notaris Wasahidaihi Orang Yang Jadi Saksi Nah Ini Ustaz Salawat Bisa Juga Misalnya Saya Sedang Ada Disitu Dipanggil Ustaz Tolong Jadi Saksi Pak Ustaz Itu Namanya Dosa Kering Kenapa Dosa Kering Karena Tak Dapat Duit Jadi Saksi Kalau Kalau Dapat Duit Itu Dosa Basah Jadi Macam Aki Kering Ada Aki Basah Bagi Yang Sudah Sudah Lalu Lalu Apa Boleh Buat Banyak Istighfar Minta Ampun Pada Allah Kalau Ragu Mengambil Duitnya Serahkan Ke Tabung Wakaf Insya Allah Tak Akan Nanya Ini Dosa Basah Kemarin Contak Tabung Wakaf Kalau Ada Orang Terima Aja Itu Entah Ampun Kepada Allah Subhanahu Atala Demikian Allah Alham Saya Sedang Berusaha Untuk Menasih Frem Tetapi Ketika Pandemi Rencana Menjual Aset Tetapi Sampai Sekarang Berlaku Juga Masih Memang Jadi Membayar Aset Jual Berlaku Aset Jual Bang Minta Saya Adil Selama Satu Tahun Hanya Membayar Bungas Saja Tahun Berikut Berubah Yang Bung Dari Utap Yang Saya Tanya Apakah Berdosa Saya Akan Kembali Karena Saya Sebenarnya Bisa Dengan Menjual Aset Bagi Yang Sudah Terjerat Tersandra Dengan Konvensional Cara Yang Pertama Adalah Di Boom Di Boom Itu Maksudnya Dijual Aset Tutup Boom Selesai Tapi Tak Semua Jawa Mampu Saya Ini Pak Ustaz Kalau Saya Boom Sini Habis Nagashima Hirosaki Nagashima Meletup Semuanya Habis Jadi Kalau Tak Sanggup Membom Tak Ada Yang Bisa Dibom Maka Lunasi Saja Sampai Selesai Karena Kalau Ditinggalkan Itu Kena Nanti Secara Hukum Negara Lunasi Saja Sampai Selesai Dengan Miat Kepada Allah Ini Kalau Sudah Selesai Ini Ya Allah Aku Tawab Tak Ada Lagi Kecuali Ada Tawaran Lebih Besar Jangan Kalau Tawab Itu Memang Tawab Lillah Selesai Jadi Bapak Ibu Yang Sudah Terpapar Bukan Terpapar COVID Terpapar Terpap 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 Bapak Ibu Yang Menyimpan Duit Di Bank Konvensional Itu Bunganya Haram Dimakan Haram Diminum Haram Dipakai Haram Di Apapan Kalau Gitu Kami Buang Kelaut Haram Juga Tak Boleh Membuang Duit Kelaut Kalau Gitu Kami Kasihkan Ke Ustadz Haram Juga Tak Boleh Saya Sampai Sekarang Kalau Ada Orang Mau Ngasih Duit Bunga Bank Haram Lalu Kemana Duit Ini Pak Ustadz Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi Nama Bukunya Fatwa Kontemporer Bunga Bank Diserahkan Ke Lembaga Yang Dinikmati Orang Banyak Nama Istilahnya Masalih Ammah Dinikmati Orang Banyak Panti Jopo Panti Yatim Pondok Santren Masjid Dinikmati Masyarakat Banyak Tabung Wakaf Umat Masukkan Apa ada Pahalanya Pak Ustadz Ada Pahala Pahala Menahan Diri Dari Makan Haram Itu Pahalanya Pahala Menahan Diri Dari Makan Haram Itu Godaan Bukan Kalau Ada Bapak Ibu Yang Bunganya Sampai 100 Juta Itu Orang Berusaha Untuk Menghalal Banyak Juga Orang Ngatakan Haram Ini Karena Tak Ada Haram Pas Ada Halam Halam Serahkan Ketabung Wakaf Umat Kalau Bapak Ibu Yang Punya Duit Duit Haram Serahkan Insya Allah Tak Akan Saya Ceramah Kan Tak Pula Nanti Pas Ketik Kantor Lain Kemarin Dengan PPAT Banyak Sekali Duit Haram Tidak Itu Rahasia Antara Kita Berdua Video Yang Cerita Haram Ini Tolong Dipotong Lagi Lagi Bagaimana Sisa Harta Yang Harta Yang Diperoleh Secara Haram Mesti Dikeluarkan Cara Ngitungnya Pak Ustadz Rumah Haram Sama Rumah Halal Kan Tak Kelihatan Tak Nampak Warna Cet Nya Sama Semen Nya Sama Kita Agak Agak Kita Hitung Hitung Tak Takkan Ada Akuntan Sariah Datang Ke rumah Kita Pakai Kacau Tengok Ini Haram Ini Lantainya Ini Abu Abu Tak Ada Yang Tahu Itu Yang Tahu Itu Cuma Kita Sama Allah Saja Maka Kita Sedang Mendidik Untuk Beriman Iman Itu Apa Integritas Dahua Kita Ini Percaya Sama Dia Siapa Dia Latak Kutuhu Sinatun Dia Tak Tidur Tapi Dia Tahu Sebab Itu Kita Serahkan Kemana Kita Serahkan Ke Lembaga Yang Dinikmati Orang Banyak Kalau Bapak Ibu Selama Ini Ada Memberi Santunan Bulanan Serahkan Ke Yatim Saya Tak Mau Lagi Ke Yatim Mau Ke Tabung Wakaf Serahkan Ke Tabung Wakaf Saya Sudah Kontak Pengurus Tabung Wakaf Jangan Tanya Ini Duit Abu Abu Atau Duit Merah Terima Aja Pertanyaan Ini Mempunyai Dua Sisi Ada Orang Bertanya Model Begini Karena Dia Mau Jumpa Ada Juga Karena Tak Mau Jumpa Itu Saya Saya Berpengalaman Ini Karena Banyak Orang Tanya Pak Ustaz Saya Nanti Jumpa Enggak Dengan Kawan Saya Itu Saya Bilang Kita Akan Berjumpa Udahlah Aku Di Dunia Disusah Jumpa Juga Lagi Sama Dia Hadis Satu Datang Orang Berkulit Hitam Memeluk Nabi Kuat Kuat Kata Nabi Kenapa Kau Perlu Aku Kata Dia Aku Tak Yakin Di Akhirat Jumpa Dengan Engkau Amalku Tak Banyak Aku Susah Kata Nabi Orang Akan Tetap Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Maka Bapak Ibu PPAT Notaris Kalau Berkasih Sayang Karena Allah Maka Di Akhirat Akan Tetap Berjumpa Amin Saya Berharap Saya Bisa Berjumpa Di Akhirat Di Dalam Surga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Bapak Bapak Ibu Dengan Semua Jamaah Karena Kita Berkasih Sayang Bukan Karena Kepentingan Bukan Karena Urusan Dunia Karena Lillahi Ta'ala Insyaallah Amin Almarhumah Aman Ahab Orang Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Allah Maksudnya Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Ada Gaetnya Kalau Kita Kemakah Kan Ada Gaet Yang Bawa Ibu Ibu Ketaman Raudah Ada Gaetnya Kemudian Kalau Mau Tawaf Sa'i Ada Gaetnya Maka Kita Punya Guru Guru Itulah Yang Menunjukkan Kita Yang Membawa Menggiring Kita Nah Kalau Kita Tidak Punya Guru Maka Kita Banyak Bersolawat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Memberikan Bimbingan Karena Banyaknya Solawat Itu Dibimbing Hati Kita Untuk Makan Makan Yang Haram Itu Tak Jadi Kalau Kita Punya Guru Kita Tanya Tuhan Guru Ini Haram Apa Al-Aram Jangan Kau Makan Tuhan Guru Ini Transaksinya Lanjut Jangan Kau Lanjutkan Kalau Kita Banyak Bersolawat Ada Pembimbing Dalam Hati Kita Dikirimkan Allah Melalui Rasulullah Dijaganya Kita Dijaganya Banyak Banyak Salawat Usahakan Nabi Salat Agak 10 21 Hari 100 Dalam Perjalanan Salawat Ketika Diam Diam Tak Ada Kerja Salawat Ini Banyak Salawat Salawat Pendek Saja Allah Masalli Allah Salli Muhammad Wa Al-Adi Salli Muhammad Allah Masalli Allah Salli Allah Salli Muhammad Allah Salli Ada Pembimbing Dalam Hati Kita Sehingga Kita Bisa Memilah Memilih Lanjut Atau Tidak Teruskan Atau Berhenti Wallah Habis Apalagi Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Selama Menyampaikan Unik Unik Tau Siah Menjawab Ini Banyak Kata-kata Saya Ini Menyinggung Perasaan Betul Dari Geleng Geleng Ragu Karena Saya Ceramah Tak Pakai Konser Udah Itu Kata-kata Itu Tak Pandai Saya Memilih Yang Ada Penceramah Yang Lembut Macam Agim Senang Telinga Kalau Saya Cakap Tang 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 Maka Banyak Hater Saya Tanya Orang Benci Tapi Sudah Pernah Saya Coba Ceramah Pake Lembut Memilih Kata Itu Lama Saya Terdiam Lama Akhirnya Dia Maaf Tidur Jadi Saya Pikir Tak Perlulah Kita Membuat Buat Apa Yang Ada Di Kepala Selama Baik Sampaikan Di Akhir Ceramah Minta Maaf Jadi Itu Saya Pikir Macam Macam Metode Ceramah Sudah Saya Pakai Tapi Akhirnya Saya Memilih Apa Yang Bisa Saya Buat Saya Sampaikan Mohon Pada Allah Habis Itu Di Akhir Majlis Minta Maaf Sudikah Bapak Ibu Menghaafkan Silap Salah Saya Dah Selesai Minta maaf Kepada Bapak Ibu Minta ampun Kepada Allah Dengan Beristighfar Habis itu Kita Berdoa Sama-sama Bagaimana Cara Mengakomodir Titipan Doa Dari Keluarga Dan Teman Banyak Sedangkan Waktu Berdoa Di Tempat Mustajab Waktunya Singkat Jadi Kami Dulu Waktu Masih Mahasiswa Di Mesir Di Rumah Itu Disediakan Buku Saku Siapa Aja Kawan Yang Datang Nuliskan Doanya Nanti Pas Sampai Di Makkah Di Madinah Dibacakan Doa Ya Allah Si Pulan Ingin Nilainya Biar Tidak Lupa Ada Pun Mengucapkan Salam Assalamualaika Ya Rasulullah Dari Semua Sahabat Sahabat Yang Menitipkan Yang Tak Bisa Kusebut Satu Persatu Assalamualaika Ya Nabi Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi War Rahmatullahi War Kalau Bisa Di Taman Rawdha Tak Bisa Setentang Dengan Taman Rawdha Di Belakang Begitu Juga Nanti Di Makkah Kalau Bisa Solat Makkah Ibrahim La Yukallifullahu Namsan Illya Us'ah Kita Bawa Buku Titipan Doa Seratus Halaman Baru Berdoa Doa Untuk Kita Belum Selesai Kena Halau Macam Mana Ini Pau Sat Ya Keluar Keluar Pas Di Belakang Setentang Dengan Taman Rawdha Itu Berdoa Kepada Allah Subhanallah Wata Itu Tentang Titipan Bagaimana Caranya Kita Ingin Mengetahui Susunan Al-Quran Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu Ada Orientalis Oriental Timur Orientalis Orang Barat Yang Mengkaji Tentang Timur Mau Menyusun Quran Berdasarkan Kronologis Turunnya Dicobanya Gagal Jadi Kalau Quran Kronologis Turunnya Susunannya Tidak Al-Fatihah Dulu Iqra' Bismi Rabbika Lazi Khalaq Khalaq Al-Insana Min Alaq Iqra' Wa Rabbuk Al-Akram Al-Lazi Allama Bil Al-Qalam Allama Al-Insana Ma Lam Ya'lam Lalu Nabi pulang Muslimuti Oleh Khadijah Datang Waalaikat Ya'ayuhal Mudassir Kum Fa'anzir Habis itu Kemudian Turun lagi Wahyu Wa'anzir Asyiratakal Aqrabin Beritalah Peringatan Kepada Keluarga Dekatmu Habis itu Kemudian Nabi Naik ke atas Bukit Sofa Seandainya Kukatakan Di belakang Bukit Jabal Abid Kubais Ini Ada orang Mau menyerang Makkah Kalian Percaya Kami Percaya Kata orang Makkah Seandainya Kukatakan Aku dapat Wahyu Kalian Percaya Kata Abu Lahab Tabban Lakaya Muhammad Celaka Kau Turun Ayat Tabbat Siada Abih Lahabil Jadi Mau disusunnya Quran Menurut Kronologis Turunnya Orientalis Ini kan Macam-macam Pikirannya Mau disusunnya Quran Versi Kronologis Gagal Jadi Kalau Untuk Mau Nyoba Boleh Coba Tapi Saya Yakin Gagal Juga Bagaimana Caranya Kalau Kita Ingin Mengetahui Susunan Quran Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu Baca Asbabun Nuzul Karya Imam Al-Wahidi Baca Asbabun Nuzul Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Baca Kitab Tafsir Tapi Kalau Mau Disusun Secara Kronologis Turun Tak Bisa Apakah Ada Buku Yang Membahasnya Pak Ustadz Untuk Mengetahui Nilai Sejarahnya Baca Kitab Tafsir Dalam Tafsir Itu Makna Tafsir 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 Semeter Semeter Panjang Namanya Mafatih Al-Ghaib Karena Besar Disebut Tapi Bahasanya Bahasa Klasik 700 Tahun Yang Lalu Susah Kalau Tafsir Yang Modern Yang Simple Tafsir Ditulis Al-Munir Ditulis Sehwah Bahazuh Itu Sistematis Untuk Baca Tafsir Al-Munir Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Amin Ya Rabbul Alamin Saya Ali Dari Siamaahnya Ustaz Hizbi Pakasar Saya dari Biak Numpur Papua Jumlah Tanya Ustaz Suatu Ketika Karena Saya Sering Memandikan Jelajah Di Biak Papua Itu Ada Kebakaran Kebetulan Yang Meninggal Dini Adalah Perempuan Alhamdulillah Yang Meninggal Dini Perempuan Dia Hamus Sesampainya Saya di rumah sakit Katanya Sudah dimandikan Tapi bagaimana Memandikan Sedangkan posisi Hangus Ketika Dipegang Jemarinya Patah Jemarinya Patah Dan seterusnya Apakah Jenazah yang mati Terbakar Seperti ini Hangus Apakah Untuk dimandikan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jenazah Yang Penyakit Menular Maka Dia Ditayamumkan Karena Dihawatir Penularan Melalui Air Jenazah Yang mati Tenggelam Gembung Tak bisa Disentuh Tak bisa Juga Dikasih Debu Maka Disiram Saja Jenazah Yang kebakaran Menjadi Arang Kalau Disentuh Patah Maka Dia Hanya Disiram Menyampaikan Air Saja Untuk Menyampaikan Syarat Menyampaikan Air Kepada Anggota Tuh Dengan Niat Orang Yang Memandikan Setelah Itu Maka Dikapankan Seperti Biasa Diserahkan Pada Allah Dan Dia Sudah Mati Syahid Orang Yang Meninggal Mabetun Sakit Perut Syahid Orang Yang Tertimpa Syahid Orang Yang Agarik Tenggelam Syahid Orang Yang Kebakaran Syahid Dengan Niat Dengan Kalau Niatnya Dia Baik Dan Kalau Ada Orang Ngomong Mana Mungkin Dia Syahid Dia Buat Maksiat Kita Tak Tahu Boleh Jadi Dia Husnul Khatima Karena Malaikal Maut Tertulis Dikeningnya La Ilaha Illallah Maka Semua Orang Yang Sebelum Mati Andai Dia Peminum Hamar Andai Dia Pemabuk Bezina Mungkin Saja Sebelum Mati Itu Dia Melihat Lalu Kemudian Dia Ucap La Ilaha Illallah Dan Matinya Husnul Khatima Kita Yang Ngata Ngatai Belum Tentu Jadi Kata Nabi Orang Yang Baik Itu Sebutkan Yang Baik Baik Saja Kalau Kita Sebut Yang Baik Kita Dapat Fahala Kalau Kita Sebut Yang Tak Baik Andai Benar Ribah Andai Tak Benar Fitnah Dua-dua Kita Dapat Na Ustaz Tetap Istiqomah Yang Yang Pertama Memandikan Yang Kedua Mengkapankan Yang Ketiga Menguburkan Yang Keempat Mengertiga Menyolatkan Yang Keempat Menguburkan Fardu Kifaya Tidak Gugur Selama Jasadnya Masih Ada Fardu Kifaya Ustaz Melaksanakan Maka Umat-umat Islam Yang Ada Di Papua Tidak Berdosa Andai Tidak Ustaz Laksanakan Maka Seluruh Umat Islam Maka Disebut Fardu Kifaya Tidak Gugur Karena Ada Kecuali Tak Ada Jasadnya Dimakan Seribu Ikan Piranha Hilang Maka Gugur Karena Tak ada Yang Mau Dimantikan Wallah Wallah Setelah Melaksanakan Solat Jama'at Takdim Solat Zuhur Dan Asar Di Masjid Nabawi Setelah Sampai Di Masjid Bir Ali Jama'ah Masuk Untuk Solat Tahyat Al Masjid Apakah Boleh Melaksanakan Solat Sunat Yang Lain Setelah Masuk Di Masjid Bir Ali Pertama Solat Sunat Tahyat Al Masjid Habis Itu Solat Sunat Ihram Dalilnya Mana Nabi Melaksanakan Solat Sunat Di Bawah Pokok Kayu Di Zul Hulaifah Zul Hulaifah Itu Pak Ustaz Itulah Dia Bir Ali Nama Zaman Dulunya Zul Hulaifah Nama Sekarangnya Bir Ali Nama Dulunya Juhfah Nama Sekarangnya Rabir Kami Kalau Berangkat Dari Mesir Naik Kapal Laut Kapalnya Berhenti Tengah Jalan Itu Zaman Dulu Namanya Rabir Zaman Sekarang Zaman Dulu Namanya Zaman Sekarang Rabir Tempat Berniak Juhfah Siapa Tadi Yang Tauhsia Ustaz Abdul Soman Oh Tauhsia Uwas Itu Juga Orangnya Nama Dulunya Abdul Soman Nama Sekarangnya Uwas Lalu Setelah Solat Sunat Itu Apakah Masih Boleh Boleh Solat Sunat Solat Sunat Mutlak Boleh Solat Sunat Apa Kalau Kebetulan Pagi Solat Sunat Duhah Teman Saya Bekerja Di Salah Satu Bank Konvensional Dia Sering Antar Makanan Ketika Gajian Apa Hukumnya Jika Saya Makan Makan Itu Tanya Dia Ini Dari Gaji Kau Atau Dari Ayah Kau Mengirim Dari Kampung Kau Tak Sanggup Bertanya Pak Ustadz Ambil Makan Kasih Saya Ceramah Di Bank Kompensual Dikasih Orang Tupi Kota Saya Bila Enggak Ambil Bawa 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 Sampai Lampu Merah Kasih Saya Makan Duitnya Pak Ustadz Saya Ambil Duitnya Tapi Saya Belikan Makan Saya Bagikan Ke Pakir Miskin Ada Satu Tas Khusus Isinya Duit Haram Tepat Ambil Balikan Tepat Atif Mata Amat Jaga Makanan Takul Mustajah Benda Atuk 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 Meninggal Atuk Dari Pihak Ayah Atuk Saya Meninggal Otomatis Hartanya Dibagikan Kepada Nenek Saya Maci Maci Saya Dari Pihak Ayah Atuk Saya Tinggal Yang Pihak Pihak Mak Atuk Saya Mesti Hidup Kata Atuk Saya Yang Dari Pihak Mak Cucuku Ini Maksudnya Cucu Ini Saya Kalau Mau Pergi Kesini Ke Rumah Nenek Saya Nenek Saya Mesti Hidup Cucuku Ini Maksudnya Cucuku Ini Kalau Mau Pergi Kesini Kau Bawa Nasi Pakai Rantang Pesan Atuk Saya Kau Mak Cucuku Ini Kalau Kau Bawa Kesini Kau Bawa Nasi Pakai Rantang Jangan Dia Makan Nasi Nenek Nenek Kenapa Ya Karena Orang Ini Belum Berbagi Harta Warisan Cucu Atuk Saya 40 Karena Anak Anak 10 Mak Saya Nomor 10 Kata Dia Cucuku Yang Ini Maksudnya Saya Wajib Sekolah Agama Maka Saya Tak Belah Sekolah Umum Sekolah Saya Makan Saya Diaturnya Jangan Kasih Dia Makan Haram Nanti Hatinya Gelap Ini Bukan Ustaz Jadi Jadi Memang Dari Kecil Dari Sini Jadi Kata Maksud Aku Asal Membawa Kau Ketempat Nenek Kau Kau Bawa Nasi Lantau Karena Kata Ayah Kau Tak Boleh Kasih Makan Sebelum Mereka Berbagi Penting Menjaga Makan Jaga Makan Saya Mau bertanya Bagaimana Jika ada Teman Non-Muslim Numpang Makan Di Rumah Kita Ada Kawan Kita Tak Islam Makan Di Rumah Kita Pakai Peralatan Makan Kita Dipakainya Sendok Kita Dipakainya Piring Kita Apakah Dia Balik Kita Pecahkan Piring Sendok Kita Buang Kalau Ada Anjing Yang Menjilat Menjulurkan Air Liurnya Ketempat Air Minum Kam Setelah Itu Disama Tempat Air Itu Bejana Disama Itu Maksudnya Siram Tujuh Air Satunya Dengan Air Tanah Masukkan Tanah Lihat Kedalam Tanah Masukkan Goncang Siramkan Kedalam Mangkuk Sekali Dengan Air Tanah Enam Kali Dengan Air Motlak Air Suci Itu Pada Binatang Anjing Bali Ada Pada Orang Non-Muslim Kalau Dia datang Bertamu Rumah Kita Bekas Makannya Itu Tidak Najis Kalau Kita Besalaman Sama Dia Bukan Disama Jadi Kalau Kita Punya Kawan Ya Tetap Biasa Biasa Dicuci Macam Biasa Pake Deterjen Pak Ustadz Terserahlah Bagaimana Seharusnya Jika Kita Dikasih Makanan Oleh Kawan Kita Saya Dulu Bertetangga Sama Tak Islam Selalu Dia Mengasih Makanan Kasihnya Makanan Tapi Makanan Yang Memungkus Makanan Kue Kaleng Minuman Botol Minuman Kaleng Dan Dia Tahu Kita Udah Saling Tahu Dia Tahu Bahwa Saya Tak Akan Makan Makanan Yang Dimasak Karena Udah Saling Mengerti Udah Saling Faham Dia Kasih Makan Dia Kasih Kue Kaling Dia Kasih Makan Saya Makan Nabi Dikirimi Oleh Raja Mesir Namanya Jirjis Panggilannya Mukaukis Raja Alexandria Paus Karena Kepausan Mesir Tidak Ikut Paus Di Fatikan Mereka Punya Paus Sendiri Waktu Nabi Berkirim Surat Surat Nabi Itu Dibawa Oleh Sahabat Namanya Hatib Bin Abi Balta'ah Dibaca Oleh Paus Dikirimnya Hadiah Kepada Nabi Di Antara Yang Dikirimnya Adalah Asal Banha Asal Madu Banha Satu Tempat Di Mesir Produsen Madu Diminum Nabi Habis Makanya Kalau ada Antum Dikasih Minum Minuman Kaleng Sama Kawan Antum Takut Antum Minum Kasih Ke saya Biar saya Habiskan Umumnya Di beberapa Daerah Yang Satu Suku Beda Agama Itu Sudah Saling Paham Acara Nikah Anak Biasanya Dibuatkan Dua Tenda Ini Tenda Islam Ini Tenda Tak Islam Di Sumatera Utara Tidak Pernah Ada Perang Antara Islam Batak Dengan Batak Kristen Tak Baca Itu Sejarah Dari dulu Tak Kenapa Karena Suku Orang Orang Besuku Kuat Tak Tenda Orang Batak Islam Sama Batak Kristen Perang Karena Kekuatan Ikatan Suku Ikatan Marga Jadi Kalau Menikah Mereka Dia Sudah Punya Tenda Itu Tenda Islam Itu Tenda Dia datang Dan Kita Kalau datang Tak Kita Barak Allah Selamat Menempuh Hidup Baru Sukses Selalu Pas acara Makan Tenda Kita Lalu Kita Kesitu Tenda Catering Orang Islam Yang Itu Makan Lata 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 Panggil Sini Kita Aku Kuahnya Sikit Beberapa Daerah Seperti Di Daerah Sulawesi Utara Daerah Ambon Di Sumatera Utara Itu Sudah Saling Tahu Sudah Semacam Perjanjian Tak Tertulis Kalau Kirim Makanan Makanan Buku-buku Sudah Biasa Kita Di Riau Karena Kita Mayoritas Kita Kurang Merasakan Itu Tapi Kalau Di Tempat Yang Kita Minoritas Atau 50-50 50-50 Itu Sudah Sudah Berjalan Dengan Baik Waalaikum 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 Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kami bersaudara Sudah Ditinggalkan Oleh Kedua Orang Tua Kami Berhubung Kami Sekarang Berada Di Tanah Sisi Kira-kira Amalan Apa Yang Bisa Pahalanya Terus Mengalir Kepada Kedua Orang Tua Kami Sehingga Meskipun Beliau Sudah Tiada Beliau Masih Bisa Mendapatkan Kiriman Dari Kami Sebagai Anak Anak Mereka Terima Kasih Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikum 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 Yang Pertama Amal Ibu Yang Tetap Mengalir Ke Almarhumah Ayah Mak Adalah Doa Jadi Selama Sini Jangan Pernah Lupa Mendoakan Mereka Sehingga Bisa Bahasa Rap Pahal Pakai Bahasa Indonesia Lapangan Kuburnya Sebagaimana Dia Sayang Dulu Membesarkan Saya Ya Allah Sayang Dia Dengan Rahmat Selamat Dari Azab Ampun Semua Salahnya Berapa Kali Dia Tidak Tidak Solat Gara-gara Aku Masih Kecil Ya Allah Berapa Kali Dia Tidak Bisa Berganti Baju Baru Gara-gara Menyekolahkan Aku Ya Allah Balas Segala Baikannya Berikan Dia Tempat Yang Layak Masuk Dalam Surga Rasulullah Ini Tidak Sama Allah Yang Pertama Adalah Doa Yang Kedua Yang Kedua Yang Sampai Adalah Sodaqah Dalilnya Saat Berkata Um Ibu Saya Meninggal Apa Atas Sodaq Kalau Saya Bersedekah Sampai Tidak Sodaq Ayu Sodaq Atu Abdal Apas Sodaq Fariq Abdal Sakyul Memberi Air Minum Sekarang Kita Tidak Bisa Tidak Usah Masih Air Minum Karena Air Minum Disediakan Pemerintah Saudi Arabia Yang Diluar Tidak Zam Yang Didalam Zam Saya Setiap Masuk Masjid Minum Dulu Ada Tulisan Wair Tenggorokan Hilang Suara Saya Tau Siah Tapi Saya Tak Nyalakan Yang Minum Eh Silahkan Kenapa Minum Air Zam Berdiri Pak Ustadz Karena Nabi Minumnya Syaribah Zam Zamb Qaiman Nabi Minum Berdiri Tapi Dalam Hadis Suha'i Muslim Laya Surabat Nah Ahad Hukum Qaiman Janganlah Kamu Minum Berdiri Apa Ini Nabi Muhammad Dia Sendiri Melarang Minum Berdiri Dia Sendiri Minum Berdiri Kok Enggak Konsisten Nabi Ini Kok Lain Lain Di Bibir Lain Di Hati Katanya Jangan Minum Berdiri Dia Sendiri Berdiri Setelah Diadakan Penelitian Oleh Para Pakar Dokter Ternyata Di Dalam Badan Kita Ini Ada Diciptakan Allah Semacam Saringan Kalau Kita Berdiri Saringan Itu Telungkuk Dia Tidak Menyaring Air Yang Kita Minum Kalau Kita Duduk Saringannya Telentang Jadi Kalau Kita Minum Duduk Maka Air Yang Kita Minum Tersaring Ringan Buah Pinggang Kita Kalau Kita Berdiri Maka Air Minum Yang Kita Minum Tidak Tersaring Loh Nabi Minum Air Zamzam Berdiri Berarti Airnya Tidak Disaring Nabi Ingin Menjelaskan Air Zamzam Tak Perlu Disaring Karena Air Zamzam Air Paling Bersih Di Dunia Jamaah Kita Di Kuala Lumpur Datanglah Pakar Air Dari Jepang Menjual Saringan Air Lalu Dipasang Setelah Disaring Pakai Air Saringan Itu Ditunjukkan Hasil Labor Lihat Lalu Jamaah Masuk Ke Kamar Dihambik Air Zamzam Bandingkan Dengan Kalah Air Saringan Dari Jepang Sebetulnya Semua Perbuatan Nabi Mengandung Makna Mujizat Bahwa Orang Minum Air Zamzam Berdiri Karena Tak Perlu Disaring Air Tersuci Di Dunia Sejak Zaman Nabi Ibrahim Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Tidak Kering Dan Anak Cucu Kita Meminum Nanti Ke Tanah Suci Makkah Madinah InsyaAllah Lalu Sekarang Sudah Ada Air Lalu Kita Sedekah Apa Sedekah Apa Yang Bisa Kita Bantu Saya Tengok Banyak Jamaah Memberi Ke Cleaning Service Atau Sudara Kita Yang Fakir Yang Miskin Baik Tak Salah Lalu Kemudian Yang Ketiga Apalagi Yang Sampai Nabi Membelah Pelepah Korma Pelepah Korma Dibelah Nabi Ditusukkannya Kemakam Kata Imam Nawawi Maksud Nabi Membelah Korma Karena Pelepah Korma Ini Bertasbih Makhluk Hidup Ini Bertasbih Jadi Kalau Ditancapkan Kekuburan Tasbih Tasbihnya Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahuakbar Allahuakbar La ilah Illallah Ya Allah Sampaikanlah Pahala Tasbih Takmir Takbir Tahlil Saya Tadi 100 Kepada Almarhum Almarhumah Sampai Yang Keempat Apalagi Pertama Doa Yang Kedua Sodakoh Yang Ketiga Zikir Yang Keempat Baca Quran Nanti Kalau Saya Meninggal Tolong Bacakan Al-Quran Pada Pangkal Al-Baqarah Kepala Ujung Kata Abdullah Bin Umar Anak Umar Bin Khattab Begitu Juga Kalau Kita Mampu Membaca Surah Likul Lishay'in Qalbun Segala Sesuatu Punya Hati Wa Qalbul Quran Yasin Saya Bacakan Surah Yasin Saya Bacakan Al-Kahfi Malam Jum'an Saya Hadiahkan Pahlanya Untuk Al-Marhum Maka Itu Sampai Setiap Hari Duduk Waktu Kosong Baca Yasin Kalau Dihatam Kannya Menurut Imam Syafi'in Wa'in Khattimul Quran Kalau Dihatam Kannya Sekhatam Quran Hapal Quran Satu Hari Dia Muraja'ah Lima Juz Enam Hari Lima Sepuluh Lalu Kemudian Khattam Dia Tiga Puluh Juz Dihadiahkannya Pahalanya Bagus Ini Yang Kelima Yang Sampai Kepada Orang Meninggal Dunia Solat Sunat Jadi Solat Sunat Solat Sunat Mutlak Solat Sunat Hajat Diniatkannya Solat Sunat Itu Sampai Kepada Al-Marhumah Maka Sampai Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kebaikan Kebaikan Kita Sampai Lalu Kemudian Nanti Umrah Umrah Yang Pertama Nanti Besok Berniatnya Dibir Ali Untuk Diri Sendiri Nanti Sampai Di Maka Hari Kedua Umrah Lagi Dari Je'rana Bawa Kain Ihram Sampai Di Je'rana Pakai Kain Ihram Niatnya Cuma Tiga Niatnya Dari Fulan Bin Fulan Habis Itu Umrah Lagi Dari Tan'im Habis Itu Umrah Lagi Dari Hudaybiyah Maka Umrah Umrah Sunat Ini Dihadiahkan Pahalanya Untuk Al-Marhum Al-Marhumah Maka Insya'Allah Sampai Itulah Bukti Bakti Kita Kepada Mereka Andai Kita Gendong Mereka Dari Kampung Kita Kita Bawa Dia Kemaka Kita Tawapkan Tujuh Kali Kita Bawa Dia Ke Sopas Sa'i Marwah Habis Itu Kita Bawa Kepadang Arofa Kita Gendong Melontar Jumrah Tidak Dapat Menebus Sakit Teriakannya Sekali Waktu Melahirkan Jangan Pernah Merasa Sudah Membalas Orang Tua Tidak Pernah Tidak Pernah Kita Masukkan Dia Ke Perut Kita Lahirkan Dia Kita Bawa Dia Belum Dapat Membalas Karena Kasih Sayang Tak Bisa Diukur Semua Yang Saya Lakukan Saya Hediakan Untuk Almarhumah Ibu Ayah Saya Mudah Yang Masih Hidup Orang Tuanya Panjang Umur Sehat Yang Sudah Meninggal Dunia Lakukanlah Itu Untuk Menyenangkan Hati Mereka Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Almarhumah Saya Almarhumah Ayah Saya Melihat Perbuatan Saya Sekarang Kata Imam Ibnu Kasir Orang Tua Yang Sudah Meninggal Melihat Perbuatan Anak Demikian Allah Alhamdulillah Tolong Jelaskan Tentang Tawassul Tawassul Ya Ayu Allazina Amanu Taqullah Hai Orang Beriman Takutlah Kepamu Kepada Allah Wabatahu Ilaihil Wasilah Bertawassul Kita Allah Antara Kita Dengan Allah Ada Wasilah Wasilahnya Apa Amal Soal Amal Soal Terjebak Orang Dalam Gua Berdoa Ya Allah Berkat Sedekahku Bukakanlah Pintu Gua Bukak Itu namanya Bertawassul Dengan Sedekah Ya Allah Berkat Aku Berbakti Kepada Emak Ayahku Bukakan Pintu Gua Terbuka Bertawassul Yang Ketiga Ini Ya Allah Aku Jatuh Cinta Dengan Sepuku Kami Sudah Berdua Hampir Kami Berzina Tak Jadi Aku Bertawassul Kepadamu Dengan Ibu Tengkak Itu Dalil Bisa Bertawassul Dengan Sodaqah Dengan Bakti Kepada Orang Tua Dan Dengan Tak Jadi Berzina Jadi Kalau ada Orang Bertawassul Dengan Syekh Abdel Qadir Al Zilani Kami Bertawassul Kepada Engkau Berkat Syekh Abdul Qadir Al Zilani Berkat Syekh Bahaudin Anak Sabandi Berkat Syekh Ahmad Rifai Berkat Syekh Abdul Wahab Rokan Bertawassul Dengan Amal Orang Soleh Begitu Itu Ustaz Sohman Mengadang Ada Ada Kitabnya Nama Kitabnya Al Mausuhah Al Yusufiyah Fi Adillati Sufiah Tulis Di Google Al Mausuhah Al Yusufiyah Fi Adillati Sufiah Bertawassul Assalamualaikum Ustaz Sohman Waalaikumsalam Saya Mau Undang Ustaz Tak Bisa Jadwal Saya Penuh Tolonglah Pasat Penuh Habis itu Teleponnya Lagi Assalamualaikum Ustaz Saya Dapat Nomor Ustaz Dari Tetangga Ustaz Namanya Si Anu Oh Ya Bisa Apa Namanya Itu Bertawassul Waktu Pertama Itu Dia Tak Bertawassul Tak Saya Tak Kenal Saya Siapa Ini Dari Tetangga Ustaz Nomor Dari Mana Kau Dapat Nomor Itu Tetangga Pak Ustaz Ayo Insya Allah Saya Datang Faham Betul Kenapa Ustaz Kasih Dia Karena Dia Menyebut Tetangga Kenapa Banyak Tetangga Ustaz Kenapa Waktu Disebutnya Tetangga Itu Ustaz Kasih Segan Tetangga Saya Itu Kristen Dia Dapat Jadwal Tetangga Tetangga Kristen Kan Malu Saya Ustaz Cuman Ustaz Somad Dapat Jadwal Itu Apa Saya Jawab Sudah Saya Saya Nasi Contoh Tawasul Maka Orang Bertawasul Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Nabi Muhammad Orang Orang Yahudi Melawan Bani Ghatafan Bani Ghatafan Ini Mushrik Kapir Waktu Perang Mereka Bertawasul Kepada Allah Ya Allah Berkat Nabi Akhir Zaman Menangkan Kami Melawan Bani Waktafan Bakan Numen Qablu Sebelum Nabi Lahir Mereka Bertawasul Dalam Buat Setelah Nabi Muhammad Lahir Berhenti Mereka Bertawasul Disangka Mereka Nabi Akhir Zaman Itu Lahir Dari Puah Ishak Ternyata Yang lahir Itu Dari Puah Ismail Tak Mau Dia Lain Server Alhamdulillah Orang Riau Tidak Mensyaratkan Nabi Itu Mesti Melayu Yahudi Nabi Yang Dia Terima Hanya Yahudi Saja Kita Tak Pernah Masalahkan Nabi Itu Orang Arab Kita Terima Dia Bayangkan Kalau orang Batak Nabinya Mesti Batak Berarti Muhammad Nasution Muhammad Sregar Kita Terima Dia Karena Dia Rasulullah Assalamualaikum Nabi Abdullah Bin Umar Kalau Dia Pulang Dari Musafir Dia Tak Pulang Ke Rumah Kalau Pulang Langsung Kedepan Makam Nabi Assalamualaikum Nabi 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 Punya Kehidupan Khusus Dari Orang Yang Tak Mau Tawasul Yang Tawasul Ke Nabi Nabi Sudah Mati Jadi Kau Pikir Nabi Itu Kucing Faham Itulah Maka Tawasul Saya Sampai Sekarang Berdoa Tawasul Allahumma Inni Atawasal Ilaika Bihakki Nabi Muhammad S.W.W.Ali Tawyibin At-Tawirin Wa As-Hadih Mayamin Wa As-Nabi Wa As-Sidniqin Wa As-Syuhada Wa As-Solehin Wa Malayikat Al-Muqarabin Wa Al-Mulamail Amil Wa Al-Awliya As-Soleh Tawasul Ya Pertanyaan Saya Berdoa Aku Mohon Kepada Engkau Ya Allah Berkat Nabi Muhammad Keluarganya Yang Suci Sahabat Yang Mulia Wali Wali Malaikat Malaikat Orang Orang Soleh Kabulkan Doa Itulah Maka Salafi Benci Sama Saya Karena Saya Bertawasul Bagi Mereka Orang Yang Bertawasul Itu Mus Paham Jangan Sampai Orang Benci Kita Kita Tak Tahu Kenapa Dia Benci Kenapa Dia Benci Tiga Yang Pertama Karena Saya Bertawasul Bagi Mereka Orang Yang Bertawasul Mus Yang Kedua Karena Saya Melakukan Perbuatan Yang Menurut Mereka Wida Kul Bin Adin Yang Ketiga Karena Saya Mentak Wil Ayat Muntasyabihan Bagi Mereka Orang Yang Mentak Wil Berarti K Jelas Yang Sampai Orang Benci Kita Tahu Kenapa Dia Benci Kalau Kita Dibenci Orang Kita Tanya Kenapa Benci Sampai Supaya Kita Jangan Salah Kenapa Ustaz Allah Itu Terlalu Keras Kalau Kita Disirikan Orang Dibinahkan Orang Dikapirkan Orang Kita Bela Tidak Diri Kita Bela Waktu Kita Membela Diri Kita Suara Kita Keras Tidak Jadi Banyak Orang Tanya Sudah Tak Faham Tak Pula Orang Tanya Masa Membela Diri Kita Aku Kita K Sedang Belum Serapan Aja Begini Keras Apa Yang Keras Sallallahu Rabbuna Ala Nuri Mubin Ahmad